Tiga Darah Pendekar Jilid 26 Sebaliknya demi mendengar kedatangan si Hwesio, semangat Liong Bokong terbangkit, mendadak ia menikam sekuat tenaga, ia mengincar pinggang Hongliang. Namun orang tua ini sudah menduga sebelumnya bahwa musuh akan melakukan serangan ini, ketika ia menarik diri dan bergeser pergi, tikaman Liong Bokong menjadi luput, ia kehilangan imbangan badan dan menyelonong ke depan. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Hongliang, dengan mengeluarkan suitan panjang, dengan tipu gerakan Tupak Kim Cheng atau membalik memukul gentak emas, begitu pipa tembakau besinya menyambar, maka terdengarlah suara pelok yang keras, tanpa ampun lagi batok kepala Liong Bokong remuk terpukul. Haha, Pang Ching Keh, hari ini Xiao Te telah membalaskan sakit hatimu demikian Hongliang berseru sambil tertawa panjang. Sesaat itu juga, di jurusan sana Hei Hun Ho Sio sedang mendatangi secepat terbang. Siapa yang berani mencelakai muridku ia membentak gusar demi melihat Liong Bokong telah menggeletak di tanah tanpa berkutik. Sementara itu keempat pengikut Hongliang, yang seorang luka ringan, yang tidak kenal lihaainya orang, beramai memapaki Hei Hun Ho Sio dengan garang. Setelah membinasakan Liong Bokong, sebenarnya Hongliang sendiri lantas hendak menyambut kedatangan Hei Hun Ho Sio. Di luar dugaan keempat kawannya sudah merangsak maju lebih dulu, hendak mencegah pun sudah terlambat. Keruan hanya dalam sekejap saja segera terdengar suara ngeri saling susul, di antara sambaran sinar pedang si Ho Sio yang memutih perak dan bercipratnya darah. Hanya sebentar saja keempat pengikut Hongliang sudah terbinasa di bawah senjata Hei Hun Ho Sio. Tidak kepala ngusar Hongliang, dengan cepat huncuenya menutuk, akan tetapi Hei Hun sudah menerjang maju secepat kilat, pedangnya menabas pergelangan tangan lawan, lekas Hongliang menangkis. Namun Hei Hun Ho Sio ternyata sangat gesit dan cepat, pedangnya menyambar dengan hebat dan mendadak menusuk ke depan, syukur sedikit mengerutkan pundak. Hongliang telah menghindarkan tusukan ini, berbareng ia balas menghantam PWL yang hiat di punggung Hei Hun. Terpaksa Hei Hun melangkah pergi, pedangnya yang menusuk tadi pun menjadi melenceng, hanya menyambar lewat di samping bahu Hongliang. Diam-diam Hongliang bersyukur bisa menghindarkan dari bahaya serangan musuh ini, maka lekas ia melompat mundur dahulu untuk kemudian berputar balik buat menggempur musuh lagi. Tetapi meski Kongliang sudah melatih diri selama 17-18 tahun, namun kalau dibandingkan Hei Hun Ho Sio, apapun juga kepandainya masih kalah setingkat, Untung ilmu silap Tian Taipei banyak tipu serangan yang baru dan aneh, pula senjata Hun Cue besi bisa dibuat menutuk hiatu musuh, dapat pula dipakai sebagai pedang, bila ada kesempatan ia segera balas menyerang, dengan kera demikian ternyata ia sanggup melawan musuh sampai ratusan jurus. Waktu itu hari sudah mulai gelap, suasana tambah seram, suara burung gagak kriuh ramai di dalam hutan, angin meniup santar, lama-kelamaan Hongliang mulai kewalahan. Tetapi ia tidak menyerah mentah-mentah, dengan nekat ia balas merangsek. Waktu itu Hei Hun sedang menggunakan tipu serangan Sian Jin Ho An Eng atau Seng Dewa mengganti bayangan, sekali gerakan dua macam serangan, pura-pura mengarah ke muka orang, tetapi tau-tau menusuk ke jurusan dada. Dengan tipu serangan ini ia mengira Hongliang akan menangkis dan segera ia bisa melancarkan serangan mendadak lagi, dengan demikian musuh pasti tak mampu menghindarkan diri. Di luar dugaan, Hongliang ternyata sudah bertekad mengadu jiwa, mentah orang tua ini menubruk maju terus menghantam sepenuh tenaga, maka terdengarlah suara kerak yang keras, kiranya dua tulang dada Hongliang telah ditusuk patah oleh hujung pedang Hei Hun Ho Sio, sebaliknya dada padri itu pun tidak terluput disodok sekali oleh Hun Chue besi dengan keras sekali. Lue Kang Hei Hun Ho Sio sangat tinggi, meski kena disodok sekali, ia masih bisa bertahan, cuma dadanya terasa sakit, ia menjadi murka, sekonyong-konyong sebelah kakinya melayang, sekali tendang ia bikin Hongliang terjungkal, luka tusukan pedang yang diderita Hongliang sangat berat. Apalagi ditambahi dengan tendangan ini, tentu saja seketika ia kelengar tak ingat diri lagi. Hei Hun Ho Sio tertawa demi nampak musuh sudah dirobohkan, dengan tangan memegangi dada karena masih kesakitan, segera ia hendak mendekati untuk memenggal kepala musuh. Akan tetapi sebelum ia melangkah, mendadak terdengar dari atas bukit ada suara bentakan orang yang keras, hayo, bangsat gundul Hei Hun, jangan kau coba lari lagi. Tidak kepalang kejut Hei Hun demi mengenali suara bentakan orang ini, saking kaget dan takutnya sampai semangat seakan melayang meninggalkan raganya. Tampaknya musuh yang menggeletak ini tak bakal hidup lagi, sebaliknya lawan yang datang ini terlalu kuat, lebih penting selamatkan diri dulu, demikian Hei Hun berpikir. Maka dengan menahan rasa sakit di dadanya, segera ia angkat langkah seribu. Siapakah orangnya yang mementak tadi hingga membuat Hei Hun Ho Sio lari ketakutan, ia bukan lain adalah Liti. Malam itu sesudah Liti bersama Pang Lin melarikan diri keluar rumah keluarga Lian, Liti lantas tahu bahwa si Nona bukan Pang Ing yang selama ini dia sangka, akan tetapi mereka sudah berkumpul sekian lama, benih-benih asmara dalam hati mereka sudah mulai tumbuh, meski Liti tahu orang bukan Pang Ing, akan tetapi baik dia Pang Ing atau bukan, kini ia merasa berat buat berpisah. Pada waktu Pang Lin lari keluar dari rumah orang Silian, pada saat itu juga ia ke pergok Pang Ing yang memasuki rumah keluarga tersebut, meski gadis ini hanya melihat sekilas saja, tapi hal ini tidak bisa dia lupakan. Baru sekaranglah Pang Lin mau percaya bahwa di bumi ini memang betul-betul ada seorang yang rupanya mirip dengan dirinya. Sungguh pun demikian, ia masih belum tahu bahwa gadis yang serupa dengan dirinya itu adalah kakak perempuannya sendiri. Mengenai kejadian di masa kecilnya, hakikatnya tiada yang bisa diingat oleh Pang Lin walaupun Liti berusaha sebisa mungkin memancing daya ingat orang, namun sia-sia belaka. Yang masih bisa teringat oleh Pang Lin hanya kejadian sesudah ia berada di Istana Pangeran saja. Meski Liti sendiri tidak tahu bahwa Pang Ing adalah tachi si gadis yang sekarang berdampingan dengan dirinya, tapi pada waktu kecilnya pernah ia dengar dari ibunya bahwa Pang Ing diperoleh lelancu dari Istana Pangeran, karenanya ia membatin, mana mungkin di dunia ini ada hal yang begini kebetulan. Rupa kedua orang sangat mirip, pula pernah melewati masa anak-anak dalam Istana Pangeran keempat. Urusan yang begini aneh ini tidak boleh tidak harus ku selidiki hingga sejelas-jelasnya. Sifat Liti memang sederhana dan jujur, ia paling mengutamakan persahabatan. Dengan Pang Ing mereka adalah kafan bermain sejak anak-anak, meski masih kecil waktu itu dan tidak mengerti urusan lelaki dan perempuan, tetapi dalam hati mereka sudah saling menganggap pihak lain sebagai kawan baik. Kini meski Liti jatuh cinta pada Pang Lin, tapi terhadap Pang Ing, ia pun belum lupa. Dalam hati ia berpikir, kalau adik Ing sudah turun gunung, bagaimanapun juga aku harus menjumpainya, Pertama aku ingin menceritakan pengalamanku dan akan aku perkenalkan dia pada adik Lin, agar diketahui olehnya bahwa di dunia ini masih ada seorang lain yang sangat mirip dengan dia. Sesungguhnya mereka berdua ini harus terikat sebagai saudara angkat. Begitulah karena pikiran itu, keinginannya hendak menjumpai Pang Ing menjadi semakin kuat, seperti juga pikiran Pang Lin, mereka menyangka Pang Ing tentu telah ditangkap ke dalam istana. Pang Lin mengira Pang Ing tentu tersiksa, maka hatinya merasa tak enak sekali, karena itu juga ia bersedia menghadapi bahaya untuk secara diam-diam memasuki kota raja dengan harapan bisa memperoleh sedikit kabar tentang Pang Ing akan tetapi Pang Lin sendiri adalah buronan yang hendak ditangkap Kaisar, maka mereka berdua tak berani secara terang-terangan unjuk diri di jalan besar, mereka mengambil jalan kecil melalui dusun-dusun pegunungan yang melingkar dan berliku-liku, setelah lebih setahun mereka dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di luar kota Paksia, di sekitar Hoa Yang. Selama setahun dalam perjalanan ini, bila ada waktu senggang Liti lantas membaca dan memahami kitab ilmu ketabiban tinggalan Fo Jing Chu hingga semua isi kitab itu boleh dikata sudah diahapalkan huruf demi huruf. Terhadap konsep untuk menyembuhkan penyakit Li Hun Chin, penyakit hilang ingatan, ia lebih giat mempelajarinya, cuma saja sebelum merasa yakin betul ia masih belum berani sembarangan membuat percobaan atas diri Pang Lin di lain pihak selama setahun ini Pang Lin pun sudah membaca beberapa kali dan mempelajari kitab ilmu silap dan ilmu pedang tinggalan Fo Jing Chu. Gadis ini sudah paham ilmu silap dari beberapa cabang, kini setelah memperoleh pelajaran dari aliran baik, apa yang dahulu ia kurang paham, kini sekaligus telah dia pecahkan, dengan sendirinya kepandaian silatnya kini tidak bisa dibandingkan dulu lagi. Pada hari itu mereka tengah melanjutkan perjalanan di antara sawah ladang pedusunan sekitar Hoa Yeu Kean, di sini. Mereka bertemu dengan Hong Liang yang mencegah Pang Lin dan hendak meminta kitab tinggalan Fo Jing Chu. Tapi begitu turun tangan Pang Lin lantas melukai tiga anak buah Hong Liang, lalu bersama Liti menyingkir ke atas bukit. Celaka kata Liti tiba-tiba ketika teringat sesuatu. Engkau bodoh, kita menang bertempur, kenapa bilang? Celaka ujar Pang Lin dengan tertawa geli. Akan tetapi ia lihat Liti mengerut kening dan buka suara lagi. Kini aku ingat, kiranya kau bukan ahli waris bukek pay. Memang aku sengaja mendusai kau, seharusnya kau mengetahuinya dulu-dulu, kenapa sekarang kau baru ingat? Sahut Pang Lin soalnya aku asyik mempelajari ilmu ketabiban hingga lupa daratan, apa yang kau katakan dahulu pun terlalu banyak, maka tiada tempo buat aku pikirkan kata-katamu yang mana dusta dan yang mana tidak berdusta, kata Liti dengan tertawa getir. Sebenarnya kitab tinggalan Fo Jing Chu, kecuali ahli waris bukek pay yang tulen, orang lain seharusnya tidak boleh mencuri belajar. Mendengar kata-kata ini, Pang Lin rada tercengang. Kalau begitu apa kau hendak menyerahkan kembali kitab? Ini kepada Lian Keng Hiau tanyanya kemudian. Sudah tentu tidak, sahut Liti. Lian Keng Hiau tidak ada harganya buat memiliki kitab pusaka ini, namun kita pun tidak pantas mengangkanginya menjadi milik sendiri. Sudahlah, toh benda ini sudah tak bertuan lagi, apa halangannya kalau kita yang memilikinya ujar Pang Lin bukan milik sendiri, janganlah mengambil, demikian kata Liti lagi. Keruan Pang Lin menjadi dongkol, katanya, ya, tapi apa yang tertulis dalam kitab tabib itu sudah kau hapalkan, pula aku sudah mempelajari semua ilmu silatnya, apa perlu kita mengorek keluar semua isinya dari hati kita? Ya, kalau tahu sebelumnya tidak pantas aku membacanya, ujar Liti lagi dengan menyesal. Tetapi bukankah kau bilang punya lepek boy yang berhak mengangkat ahli waris bagi Bu Kek Pei? Tanya Pang Lin nah, suruh dia angkat aku saja, tidakkah menjadi beres semuanya? Huh, ada hubungan apa dirimu dengan Bu Kek Pei? Kau toh bukan anak murid Ciong Bantong? Sahut Liti mengolok. Hi, kata Pang Lin cepat demi mendengar orang menyebut nama Ciong Bantong, entah mengapa, pada waktu pertama kali aku mendengar orang menyebut nama Ciong Bantong, aku lantas merasa seperti sudah kenal nama itu, apakah sebabnya? Siapa tahu aku dengan Bu Kek Pei memang mempunyai hubungan yang erat? Haha, kembali kau mendusai aku lagi, ujar Liti dengan tertawa. Meski Pang Lin menghiburnya dengan macam-macam daya, namun Liti masih tetap merasa tak enak, sampai akhirnya Pang Lin jadi mendongkol dan tidak bicara lagi. Dekat petang hari, mereka berdua telah sampai di Pet Katnia. Tiba-tiba mereka mendengar suara genta kelenteng yang ditabuh di tengah hutan di atas bukit sana. Hayo, kita numpang menginap di sana, Liti mengajak. Ya, sekalian kita bersembahyang untuk minta berkah. Kata Pang Lin mereka lantas menuju ke tempat datangnya suara genta tadi, akhirnya mereka dapatkan sebuah kelenteng kuno yang terpencil di atas bukit, suara genta tadi berkumandang keluar dari kelenteng ini. Segera Liti mengetuk pintu, maka suara orang membaca kitab di dalam kelenteng mendadak berhenti, sejenak kemudian pintu dibuka dan tertampaklah seorang nikoh, padri wanita, menongol keluar. Tidak jauh di bawah bukit sana ada keluarga petani, aku adalah nikoh yang tinggal seorang diri, maka tidak leluasa buat terima tamu. Demikian padri itu berkata sambil memegang biji tas bihnya. Di antara sela-sela pintu yang dibuka itu menembus keluar sinar pelita, waktu Pang Lin mengerling ke sana, tiba-tiba ia merasa muka nikoh ini seperti sudah pernah dilihatnya, tetapi entah di manalah teringat lagi, karena itu seketika hatinya terguncang, pandangan matanya pun terpaku pada tubuh orang. Sebaliknya ketika mendadak nampak wajah Pang Lin, airmu titik ap padri itu pun berubah, bahkan tubuhnya kelihatan rada gemetar. Ah, kiranya masih ada seorang likisu, wanita budiman, marilah masuk, silakan masuk. Tiba-tiba ia ganti nada penolakannya tadi. Liti menjadi heran mengapa sikap orang bisa berubah sedemikian cepatnya, dalam pada itu ia lihat Pang Lin sudah ikut di belakang padri itu dan bertindak ke dalam, karenanya sambil mengucapkan terima kasih ia pun ikut masuk. Meski kelenteng ini berada di tempat terpencil, tetapi keadaan dalam rumah berhala ini terawat bersih. Kedua tuan tamu ini apakah sudi memberitahukan nama kalian sekonyong-konyong nikoh itu bertanya sambil menarik napas panjang. Sepanjang jalan Liti dan Pang Lin selalu memakai nama samaran, maka atas pertanyaan nikoh ini, mereka pun memberitahukan nama mereka yang palsu. Setelah mendengar nama orang, wajah nikoh itu kelihatan mengunjuk rasa kecewa. Liti menjadi heran oleh sikap orang, sedang Pang Lin merasa dirinya seperti dalam mimpi saja, apa yang dirasakan persis dahulu waktu ia mengunjungi rumah Lian Keng Hiau, selalu seperti ada sesuatu yang ada hubungan dengan dirinya, padahal ia sendiri tidak mengerti dalam mimpi yang manakah pernah melihat nikoh ini. Numpang tanya, Likisu kini berusia berapa tiba-tiba nikoh itu bertanya lagi setelah menyilakan kedua orang duduk. 18 tahun sahut Pang Lin kembali Liti heran dan mendongkol, ia pikir, kenapa nikoh ini begini tak sopan, baru ketemu sudah tanya umur orang, apa ia ingin meminang? Akan tetapi aneh juga, Pang Lin yang biasanya suka nakal, menghadapi nikoh ini ternyata sangat penurut dan tunduk, apa yang orang tanya ia lantas jawab, sedikit pun tidak gusar dan tak berani sembarang berkelakar. Sebaliknya Liti khawatir kalau anak darah ini menceritakan rahasia keadaan istana di mana waktu kecilnya nona ini pernah tinggal, sebab hal ini akan menjelaskan bahwa mereka adalah buronan, maka kadang ia sengaja menyela percakapan orang. Tetapi meski selang beberapa lama, masih terus saja nikoh itu mengajak Pang Lin berbicara tiada hentinya. Keruan Liti menjadi dongkol. Kami dalam perjalanan sehari, perut kami sudah lapar dan haus, dapatkah kami mohon sedikit daharan tanpa sungkan lagi ia lantas menyela pula. Karena kata-kata ini, barulah mendadak nikoh itu tersadar. Ya, ya, harap maafkan, sampai aku lupa, katanya. Lalu ia menuju ke dapur mengambil makanan. Hendaklah kau jangan sembarang ngomong dengan. Berbisik Liti berpesan pada Pang Lin ingat, sekali-kali jangan ceritakan pengalaman di istana pangeran. Di sini dekat kota raja, siapa tahu orang macam apakah nikoh ini? Nikoh ini sangat alim, orangnya sampatik dan welas asih lagi seperti familiku sendiri saja. Demikian anak darah itu menjawab. Tetapi demi nampak air mukaliti tidak senang, terpaksa dengan tertawa ia menambahkan lagi, baiklah, jangan kau khawatir, tentu aku tidak sembarang omong. Sejenak kemudian nampak nikoh itu keluar, tangannya membawa satu bakul nasi yang isinya tinggal sedikit. Sungguh sangat kebetulan, hanya tinggal sedikit ini saja, demikian kata nikoh itu dengan tertawa sambil unjuk bakul yang dibawanya. Sedang persediaan beras dan sayur mayur pun habis, mumpung hari masih belum gelap, sekiranya tuang ini suka mewakilkan aku turun gunung buat mintakan sedikit sedekah. Permintaan ini betul-betul kurang sopan dan tidak semestinya, tapi karena liti memang orang polos seketika ia pun tidak punya alasan untuk menolak, maka ia tertegun. Ya, ya, lekas kau berangkat, Panglin ikut menyokong permintaan si nikoh tadi, tetapi kau bukan huwesio, maka tidak perlu minta sedekah, beli saja dengan uang. Tetapi bukankah lebih baik kita cari pondokan di bawah gunung saja, supaya tidak bikin repot sutai, panggilan pada padri wanita, ujar liti. Tidak apa, tidak apa, justru aku suka kalau kalian mau bermalam di sini, sahut nikoh itu. Ya, aku pun senang tinggal di sini, lekaslah kau berangkat saja, kata Panglin pula. Titik. Terpaksa liti menurut, ia bawa sebuah wadah dan meninggalkan kelenteng itu. Waktu sampai di tengah bukit, cuaca sudah remang-remang, mau tidak mau liti menggerundel, mana ada di jagad ini orang seperti si Nikoh tadi yang tak kenal Sopan Santun, baru saja kenal sudah minta orang cari sedekah untuknya. Demikian pikirnya. Selagi ia bingung karena tidak tahu kemana harus mencari beras, sekonyong-konyong ia dengar di bawah bukit sana, berkumandang suara ribut orang yang sedang bertempur, bahkan satu suara di antaranya dikenalinya adalah suara Hei Hun Hoa Siu. Tanpa pikir lagi dengan sekali menggertak segera liti berlari menerjang turun ke bawah gunung. Tetapi sesudah sampai di bawah, Hei Hun Hoa Siu lebih dulu sudah melarikan diri, ia lihat mayat menggeletak bergelimpangan, hanya seorang saja yang masih bergerak meronta-ronta. Lekas liti mendekati dan membalik tubuhnya, ia lihat muka orang ini kotor berlepotan darah, tapi pada saat itu juga orang ini mendadak mementang lebar kedua matanya sambil berteriak, Haya, kiranya kau. Nah, baiknya lekas kau berikan sekali tusukan padaku saja. Karena kata-kata ini, semula liti bingung, sesudah diingat-ingat, kemudian baru ia kenal bahwa orang ini adalah orang yang siang tadi hendak merebut kitabnya itu. Kita tidak pernah bermusuhan, untuk apa aku harus membunuh kau sahutnya kemudian. Kau tidak bunuh aku, toh aku tak akan hidup juga, tidakkah lebih baik kau tambahi aku sekali tusukan, aku malah berterima kasih padamu, kata Hong Liang. Jangan khawatir, aku nanti semibuhkan kau, ujar liti setelah memegang orang perlahan-lahan. Tangan liti merabat tubuhnya, segera Hong Liang merasa rada enakan. Tetapi aku punya suti hendak merebut kitabmu, harap kalian jangan bermusuhan dengan dia, kalau ketemu, lebih baik hindari dia saja kata Hong Liang kemudian. Hat pi liti memang tidak tenteram karena urusan kitab fo jing cu, maka ia jadi tertarik oleh kata-kata orang tua ini. Siapakah gerangan sutemu itu ia bertanya. Chiang bun dari Tian Taipei, namanya Tio Tian Ti, sahut Hong Liang. Tetapi karena terlalu banyak bicara, tenaganya kurang kuat, napasnya lantas memburu dan suaranya lemah. Segera liti membuat api dengan bani api, ia memeriksa keadaan Hong Liang, ia lihat luka orang cukup berat, tetapi ia taksir dirinya masih sanggup menyembuhkannya. Jangan kau bicara lagi, biar aku gendong kau ke tempat yang berdekatan, ke sebuah kelenteng untuk mengobati kau, demikian ia berkata. Mengenai kitab itu, kami memang tidak seharusnya memilikinya, biarlah kami berdamai saja dengan sutemu. Tak usahlah kau menghibur aku, sahut Hong Liang sambil menarik napas panjang, tulang dadaku patah dan terluka dalam pula, sekalipun mendapatkan tabib paling pandai pun sukar disembuhkan. Kau telah membalas dendam dengan budi, sungguh kau seorang ksatria sejati. Maka pada sebelum ajalku, aku ingin memohon dua hal padamu. Kau tidak akan meninggal sahut Liti untuk membuat besar hati orang. Akan tetapi Hong Liang tetap yakin bahwa dirinya pasti akan mati. Jika kau tidak mau menyanggupi permintaanku, mati pun aku tidak bisa tenteram, katanya lagi. Liti sangat paham ilmu pertabiban, Ia mengerti kalau orang sakit mempunyai sesuatu yang tersimpan dalam hati, maka sedapat mungkin biarkan dia mengeluarkan isi hatinya itu. Karenanya ia lantas menyahut, baiklah boleh kau katakan. Setelah aku meninggal, harapkah serahkan jenazahku kepada suteku, demikian Hong Liang mulai menutur. Malam ini kalau dia tahu aku tak kembali, besok pagi tentu ia akan mencari aku dan melalui bawah gunung ini. Kalau kau berjumpa dengan dia, suruhlah dia lekas membubarkan pengikutnya dan mengasingkan diri saja. Tetapi tadi kau bilang aku harus menghindari dia, kata Li. Ti. Baiklah, kalau begitu biar aku tinggalkan surat untukmu, kata Hong Liang. Lalu dengan jari tangannya ia tutul darah sendiri untuk menulis surat Deng En So Bekan Kain Bajunya, surat itu berisi beberapa puluh huruf, habis menulis, tenaganya sudah habis, ia hanya sempat berkata pula, aku masih punya dua cucu perempuan luar. Tetapi sebelum selesai mengucapkan perkataannya, ia sudah jatuh pingsan. Lekas liti memeriksa nadi orang, ia lihat meski denyutan nadinya sangat lemah, tetapi tidak menunjukkan tanda kematian. Karenanya ia lantas mengasah sebilah kayu kecil hingga lancip sebagai jarum, ia tusuk jalan darah di tubuh orang, dengan demikian ia bikin darah orang tua ini mengalir. Lebih lancar, lalu ia keluarkan obat penyembuh luka untuk menghentikan perdarahan orang. Luka terang sangat berat dan tidak bisa bergerak, demikian liti pikir. Tetapi orang yang terluka dalam, care penyembuhan yang paling baik ialah beristirahat, kalau dia bisa tidur tenang, hal ini akan banyak bermanfaat bagi keadaan sakitnya. Maka ia lantas jongkok memijat tubuh orang tua ini, ia bikin Hong Liang bisa tidur dengan nyenyak. Selang sejenak setelah selesai liti mengurut orang, akhirnya ia merasa diri sendiri sangat kelaparan, syukur pada Hong Liang masih bisa didapatkan kantong rangsum, maka ia lantas makan seadanya untuk tangsal perut. Sesudah makan, ia pun bersandar pada sebatang pohon untuk mengasoh, tanpa terasa akhirnya ia pun tertidur juga. Begitulah ia tertidur entah berapa lama, sampai akhirnya ia merasa ada orang membangunkan dengan mendadak, waktu ia pentang mata, ia dengar Pang Lin sedang mengomel padanya. Hi, kenapa kau tidur bersama orang mati demikian? Pang Lin mengomel. Litim lompat bangun sambil bertanya, waktu apa sekarang? Ini? Waktu apa? Sudah hampir pagi sahut Pang Lin bikin khawatir saja, aku kira kau mengalami sesuatu kejadian. Sutai itu juga sangat khawatir, sebenarnya ia akan menemani aku kemari buat mencari kau, tetapi mengingat dia tak bisa ilmu silat, maka aku cegah dia dan seorang diri aku lantas turun gunung mencari kau. Sesudah aku berangkat, apalagi yang kau percakapkan dengan dia tanya Liti tiba-tiba. Ia bertanya keadaan waktu kecilku, tapi aku sudah lupa apa yang bisa ketuturkan padanya sahut Pang Lin. Namun, aku telah beritahu dia bahwa aku pandai ilmu silat, hal ini rupanya membuat dia sangat senang. Apa gunanya kau beritahukan hal ini? Ujar Liti. Kau pun terlalu, ini tak boleh, itu pun tak boleh dikata, toh nikoh itu bukan orang jahat sahut Pang Lin dengan mulut menjengkit. Liti tidak suka ribut mulut lebih jauh dengan anak darah ini, ia lantas bangkit untuk memeriksa keadaan Hong Liang, ia lihat denyut nadi orang tua ini rada baikan dan dapat digendong ke kelenteng itu untuk diobati. Akan tetapi ketika teringat sesuatu olehnya, ia ragu-ragu sejenak. Harap, kau wakilkan aku menyelesaikan sesuatu urusan di sini, katanya kemudian pada Pang Lin siapakah dia ini tanya Pang Lin. Iyalah orang yang siang tadi hendak merampas kitab kita itu, sahut Liti. Jika begitu, mengapa kau malah mengobati dia ujar Pang? Lin sudahlah, biar nanti ku terangkan padamu, sekarang hendaklah kau menurut perkataanku, kata Liti. Baik, baik, lekas katakan jawab si Nona dengan dongkol. Tetapi kau tak boleh bikin onar, kau harus lakukan. Menurut kata-kataku. Baik, pendeknya aku menurut saja, sahut Pang Lin sekalipun kau mengharuskan aku membawa pulang begal ini. Untuk dirawat sebagai engkohku, aku pun akan menurut juga. Tapi kau masih ngambek? Ujar Liti dengan tertawa. Begini, aku ingin kau menantikan seorang penjahat besar di sini. Tunggu ya tunggu, aku memang dibesarkan di sarang penjahat, masakah aku takut dimakan mentah-mentah olehnya, sahut Pang Lin begini, kata Liti lagi, penjahat itu bernama Tio Tianti, ia adalah sutekakek ini, kalau kau ketemu dia, serahkan saja surat darah ini padanya dan suruh dia menemui aku di kelenteng sana, ada lagi, jika umpamanya dia bergebrak dengan kau sekali-kali jangan kau lukai dia. Tetapi lekas kau terangkan semua kejadian ini. Baiklah, tentu inilah filsafatmu, mengubah musuh menjadi kawan, sahut Pang Lin apakah Tio Tianti itu orang baik-baik atau bukan, aku sendiri belum tahu. Jika kau ingin akur dengan mereka, aku akan bantu dia sebisanya. Karena jawaban ini, Liti tertawa, ia gendong Kong liang ke atas gunung lagi, sementara itu hari sudah terang-benerang. Kembali bercerita mengenai Pang Ing setelah gadis ini mendapatkan bungkusan obat dari Bo Tuan Lo Jin, sepanjang jalan ia merasa tegang sekali dan ingin bisa lekas tiba di hadapan Teng Hiaulan. Ia genggam kencang bungkusan obat itu, khawatir kalau hilang di tengah jalan. Pada esok harinya, ia melalui bawah bukit Petratnia, tiba-tiba dari depan menerjang datang belasan penunggang kuda dengan cepat, di antaranya ada yang berteriak, nah, inilah orangnya. Yang melukai saudara-saudara kita bukan lain adalah budak liar ini. Kawanan pendatang ini bukan lain adalah Tio Tianti bersama begundalnya. Ketika Tio Tianti tidak nampak Hong liang kembali, ia menduga tentu terjadi sesuatu, sedang ketiga orangnya yang terluka sudah semakin payah mendekati pintu kematian, karena itu terpaksa ia angkat anak buah yang terluka itu ke atas kuda dan keluar mencari kong liang. Akan tetapi baru saja sampai di kaki gunung, segera memergoki Pang Ing demi mendengar gadis inilah orang yang melukai bawahannya, tentu saja Tio Tianti menjadi gusar, begitu ia angkat senjatanya, boan keampit, senjata berbentuk potlot, segera ia papaki orang, tanpa bicara ia lantas merangsek dengan tipu serangan yang mematikan. Keruan kejadian ini sama sekali di luar dugaan Pang Ing, sebelum ia sempat minta keterangan tahu-tahu musuh sudah menerjang datang, lekas ia angkat pedangnya buat menangkis. Ilmu silat Tio Tianti ternyata sangat tinggi, begitu kedua senjata potlotnya bergerak, yang kiri segera menutup kiok tihiat dan potlot yang lain mengarahian kihiat. Di bawah serangan yang liai ini, Pang Ing terpaksa melawan dengan penuh perhatian, karena itu juga ia menjadi lupa pada bungkusan obat yang dia genggam di tangan kiri, ketika tangan kanan dengan pedang menangkis senjata musuh, tangan kiri diulur, dengan jarinya balas menutup jalan darah orang. Tianti hampir saja kena tertutup, ia dipaksa melompat mundur ke belakang. Akan tetapi pada saat itu juga, sekonyong-konyong terdengar jeritan kaget Pang Ing, kiranya bungkusan obat yang tadinya digenggamnya telah jatuh, dalam keadaan gugup lekas ia hendak menjemputnya kembali. Namun pertandingan di antara dua jago, soal kalah menang hanya terjadi dalam sekejap saja, sudah tentu tidak. Mungkin lagi Pang Ing menggunakan kesempatan itu. Waktu itu Tianti merasa kececar dan sedang khawatir, tiba-tiba ia dengar jeritan Pang Ing, ia malah mengira gadis ini terkena senjata rahasia yang dilepaskan bawahannya, maka ia tidak membuang kesempatan baik ini, segera ia putar potlot buat menikam punggung Pang Ing yang waktu itu sedang berjongkok hendak mengambil bungkusan obat. Dalam keadaan terancam, Pang Ing harus memilih, tetap menjemput obat atau membiarkan dirinya tertikam. Ia coba baliki senjatanya buat menangkis, berbareng ia potong pundak kanan orang. Kita selamanya tidak pernah bermusuhan, kenapa kau desak aku sedemikian rupa, biarkan aku jemput obatku ini dan pergi, aku lidah akan mencelakai kau dalam keadaan kehabisan akal Pang Ing berseru. Ha, kau masih ingin kabur jengek Tio Tianti yang sudah tentu tidak mau melepaskan orang. Sebaliknya senjatanya dimainkan semakin kencang, ia paksa Pang Ing tidak sempat meraih bungkusan obatnya. Sementara itu demi mendengar jeritan Pang Ing tadi, di antara anak buah Tianti lantas ada yang menyambar obat itu dan diperiksa. Haha, obat apakah ini sehingga kau sangat sayang demikian terdengar ada yang berkata dengan tertawa. Sambil berkata orang itu lantas merobek bungkusan obat itu, beberapa macam racikan obat itu lantas terserak di tangan orang itu. Haha, sungguh lucu, sampai daun pohon dan jangkrik saja dibuat obat, yang minum obat ini tentunya adalah siluman orang itu berkata lagi. Habis berkata bungkusan obat itu terus dia lemparkan sekenanya ke jurang, bungkusan obat yang diperoleh Pang Ing dengan susah payah itu akhirnya dilemparkan begitu saja dan lenyap terhanyip air kali di bawah jurang. Keruan tidak kepala ngerasa sakit hati Pang Ing, lebih-lebih kalau dia ingat bahwa jiwa Teng Hiaulan hanya tinggal tiga hari saja, bungkusan obat tadi terang tidak bisa diperoleh lagi, Botuan Lojin sudah meninggal dunia pula, lalu kemana harus berdaya? Sungguh hancur luluh hatinya, ia menjadi putus asa. Seketika ia merasakan pandangannya menjadi gelap, hampir saja ia kena dilukai patlot baja Tio Tianti. Haha, gadis siluman ini terang bukan tandingan cecu kita, sebentar lagi kita suruh semua orang membacok dia satu kali untuk membalas sakit hati ketiga kawan kita kembali terdengar suara gelak tertawa begundal Tio Tianti. Saking pedih hatinya, akhirnya Pang Ing menjadi murka dan kalap. Kalau hari ini aku tidak membunuh kau, aku bersumpah tidak menjadi manusia teriaknya sengit. Habis itu ilmu pedangnya berubah dengan cepat luar biasa, meski ilmu silat Tio Tianti sangat tinggi, mana dia mampu menandingi Tian San Kiam Hoat yang tiada bandingannya di kolong langit, apalagi sekali ini Pang Ing menyerang tanpa menghiraukan jiwa sendiri, tipu serangannya yang dilontarkan adalah tipu yang mematikan dan sangat lihai. Di lain pihak demi nampak sinar pedang gemerlapan menyambar kian kemari sampai bayangan orang pun sukar dibedakan, mana ada begundal Tio Tianti yang berani ikut maju. Sama sekali tidak diduga Tio Tianti bahwa Pang Ing bisa begitu lihai, ia menjadi kerepotan dan kalang kabut oleh rangsukan anak darah yang sudah kalap ini, hatinya menjadi dingin dan nyalinya mengkeret. Hi, ada seorang gadis siluman datang lagi. Ha! Barangkali ada setan di siang hari bolong, lekas lari. Lekas lari tiba-tiba terdengar anak buah Tio Tianti berteriak kaget dan ketakutan. Sementara itu Tio Tianti sendiri sedang menahan serangan Pang Ing sekuat tenaga, dengan sendirinya ia tidak sempat memandang ke jurusan lain, ia hanya mendengar suara orang berteriak padanya. Hai, apakah kau ini Chiang Bun dari Tiantaipei yang bernama Tio Tianti? Tio Chechu tanya suara itu. Ya, betul, tentunya Lih Yap adalah kawan dari gadis yang sama bukan cepat Tianti menyaut. Jangan khawatir, aku akan membantu kau kata suara itu pula. Cepat sekali datangnya suara itu, menyusul orangnya pun sudah tiba, maka kelihatanlah sinar putih kehijauan telah menyambar datang secepat kilat. Gemas rasa hati Pang Ing, sekonyong-konyong ia putar senjatanya, dengan sengit ia menyerang dengan tipu mematikan, tanpa ampun lagi miyang pundak Tio Tianti kena tertusuk tembus, habis itu Pang Ing masih sempat menarik kembali senjatanya untuk menangkis serangan orang, akan tetapi begitu pedang beradu pedang dan muka berhadapan muka, seketika ia ternganga. Siapa kau tegurnya kemudian? Dan kau sendiri siapa sahut Pang Lin di lain pihak Tio Tianti merasa kesakitan, lengan sebelah kanan lumpuh karena pundaknya tertusuk tadi, ia tak kuat mengangkat tangannya lagi, ketika mendongak, ia menjadi tercengang juga, ia lihat kedua anak darah ini ternyata mirip sekali seperti pinang di belah dua, kedua pedang mereka sedang beradu dan saling memandang dengan terkesima. Keruan tidak kepalang rasa kaget Tio Tianti, tanpa tertahan ia berseru, ada setan, betul-betul ada setan. Gadis yang datang belakangan ini memang Pang Lin adanya. Ia pun tidak menduga bahwa tanpa sengaja bisa bertemu dengan orang yang dia sedang cari dengan susah payah selama ini. Kalau Pang Lin tidak tahu bahwa Pang Lin adalah kakak perempuannya, sebaliknya Pang Lin sudah tahu Pang Lin adalah adiknya, maka sebenarnya ia hendak menyapa dan mengakui adiknya ini, namun terpaksa ia tunda lagi ketika mendadak dilihatnya Iriyo Tianti telah kabur dengan ketakutan, Pang Lin sudah kadung gemas karena hilangnya obat yang dicari untuk Teng Hiaulan itu, maka ia jadi tambah murka melihat orang hendak merat, ia ingin membunuh dulu orang ini, segera ia mengejar, bagaikan alang menyambar kelinci, begitu pedangnya berputar, dari belakang segera ia menikam punggung Tio Tianti. Tahan dulu mendadak terdengar Pang Lin berseru. Pang Ing menjadi heran, ia merandek sejenak, saat itulah ia lihat Pang Lin telah melayang datang dan menggempurnya dari atas, waktu itu ujung senjata Pang Ing baru disodorkan, karena tangkisan Pang Lin yang menahan ke bawah, maka terdengarlah suara nyaring beradunya senjata, kedua kakak beradik ini melompat ke samping, sedang Tio Tianti kembali lari ke depan lagi. Pang Lin tadi harus melakukan tugas yang diberikan oleh Liti, yakni agar dia menolong Tio Tianti, tapi waktu nampak gerak tubuh Pang Ing terlalu cepat, tiada jalan lain, tiba-tiba ia keluarkan gerak menubruk dari atas ajaran Papi Sin Mo Set Tian Ji, dengan tipu serangan ini ia berhasil menolong Tio Tianti terhindar dari kematian, tetapi sebaliknya telah menimbulkan rasa curiga Pang Ing. Pang Ing pernah bergebrak dengan Papi Sin Mo di Pulau Karang Tempo Hari, maka terhadap tipu serangannya yang menirukan elang itu ia cukup mempunyai kesan yang mendalam. Kini nampak gerak tubuh Pang Lin justru sama seperti Kara Papi Sin Mo, tanpa terasa ia menjadi terkesima. Ia telah membantu bangsat ini dan tipu gerakan yang dipakai adalah tipu keji Papi Sin Mo, apa mungkin dia pun komplotan orang-orang jahat ini demikian Pang Ing bertanya dalam hati. Karena pikirannya ini, tanpa terasa ia menjadi pedih sekali, hatinya seperti triris iris, ia memandang Pang Lin dengan matah, terbelalak. Perlu diketahui bahwa sejak kecil Pang Ing banyak mendapat pelajaran dari I.L.M. Chu, ia sangat teliti memberdakan antara yang baik dan yang jahat, kini mendadak mengetahui adik sendiri yang dia cari dengan susah payah selama ini ternyata adalah orang busuk. Seketika itu, rasa menyesal, berduka dan gusar bercampur aduk, ia terpaku melenggung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Justru Pang Lin memang anak nakal. Ketika melihat Pang Ing dengan matah, terbelalak memandang padanya, ia sengaja menertawai orang. Pikirnya, mukanya begini mirip dengan mukaku, tapi entah sampai di mana kepandayan silatnya. Karena pikiran ini, segera timbul keinginannya hendak menjajal kepandayan orang. Hi, kau ini anak liar dari mana? Kenapa kau melongo saja? Dengan tertawa ia menegur, pedang lantas menusuk cepat, sebelah kakinya melayang pula menendang lutut orang. Kedua tipu serangan ini, yang satu adalah lemtian kiam hoat ajaran hei hun hoesio, dan yang lain adalah tipu lingsan pei dari tangki john, kira menggunakannya sangat keji pula. Apostrof. Sudah tentu Pang Ing tidak tahu bahwa Pang Lin hanya bertujuan menjajal padanya, terpaksa ia harus menjaga diri, dengan gerak tipu koai bong hoansin, ular sawah membalik tubuh, yang liai, susul menyusul dengan dua kali menggerakan pedangnya. Ia patahkan serangan Pang Lin kiam hoat yang bagus, seru Pang Lin dengan tertawa. Habis itu dengan tipu jai hang soan hoat atau burung hang kembali ke sarang, menyusul hun leong tiaw siu atau naga di awan membalik kepala, segera ia menyerang pula. Kenapa kau terima menjadi begunda orang jahat, apa kau tidak takut menodai nama baik orang tuamu demikian Pang Ing mendamprat. Lalu ia balas menghantam serangan tadi, ia pikir memukul jatuh senjata Pang Lin, kemudian baru akan memberi hajaran yang setimpal. Tak terduga, gerak tipu Pang Lin ternyata sangat licin, setelah beberapa jurus, sementara itu Tio Tianti sudah kabur pergi sejauh lebih setengah li. Sebab itulah Pang Ing akhirnya naik darah juga. Kalau kau merintangi aku lagi, segera aku tampar kau ia mengancam. Kalau kau mampu, boleh coba demikian Pang Lin malah menggoda dengan tertawa. Tentu saja Pang Ing semakin sengit, begitu bergerak, tertampaklah sinar perak gemerlapan menyilaukan mata. Selaka seru Pang Lin dalam pada itu diantara menyambarnya sinar pedang, bayangan orang pun menerobos maju, tahu-tahu tamparan Pang Ing sudah tiba, akan tetapi demi melihat Pang Lin berkelit dengan gugup dan berseru kaget, tiba-tiba Pang Ing. Jadi tak tega memukul adiknya sendiri, ia miringkan tangannya sehingga menyerempet lewat dipit pi orang. Karena itu, dengan gerak boan liong jiaupoh atau naga melilit memutar langkah, Pang Lin sempat mengegos pergi. Nah, apakah takku, sudah ku bilang kau tidak bisa pukul aku, dan luput bukan tamparanmu tadi demikian dengan tertawa Pang Lin masih menggoda. Tentu saja dongkol sekali Pang Ing, dengan muka dingin ia menjengek, habis itu tubuhnya bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, dengan cepat ia mengudak ke jurusan Tio Tianti. Dia sudah luka terkena pedangmu, kenapa kau masih terus menguberk dia demikian dari belakang Pang Lin berseru. Apa kau tidak mau tahu tentang peraturan Kang Ngowa lagi? Habis itu kembali ia keluarkan kepandaian meloncat dan menubruk seperti elang kucing, ia menghantam pula dari atas terus menghalangi majunya Pang Ing, berbareng ia berseru pada Tio Tianti, Tio Cecu, lekas kau lari ke atas bukit, di atas sana ada kelenteng kecil, di dalam kelenteng itu ada orang yang akan menolong kau. Karena seruan ini, rasa takut Tio Tianti rada hilang, semangatnya pun sedikit tenang. Terima kasih demikian ia menoleh sambil berlari cepat ke atas bukit dengan menahan rasa sakit lukanya. Budak liar, memang kau harus dihajar adat sedikit Pang Ing mendamprat dengan gusar. Ia mainkan Tian San Kiam Hoat, susul menyusul ia menyerang dengan cepat, ia incar korgelangan tangan Pang Lin dengan maksud memaksa anak darah ini membuang senjatanya dan minta ampun. Karena itu Pang Lin menjadi terdersak, ia melompat Kian kemari buat menghindar, beruntun ia gunakan tipu gerakan dari berbagai. Cabang silat, namun tetap hanya bisa bertahan saja dan tak mampu balas menyerang. Lepas senjata tiba-tiba Pang Ing membentak. Begitu ujung pedangnya bergerak, dengan cepat dan jitu sekali ia menutul tangan orang. Belum tenui bisa tiba-tiba Pang Lin menyahut dengan tertawa. Berbareng ia menangkis ke samping dengan pedangnya, gerakannya sangat lambat, akan tetapi Pang Ing merasa ada satu tenaga yang besar mendorong balik, tanpa tertahan ia bersuara heran. Dalam pada itu ia lihat Tiam Hoat Pang Lin sudah berubah lagi, kelihatan tubuhnya terguncang seperti bergoyangnya tangkai bunga, gerak pedangnya yang lambat ternyata membawa kekuatan yang besar. Kiranya sesudah Pang Lin belajar buke Tiam Hoat tinggalan Fo Jing Chu, untuk pertama kalinya dia gunakan untuk menghalau serangan Pang Ing tadi. Meski buke Tiam Hoat tidak sebagus dan seliai Tian San Kiam Hoat, tetapi buke Tiam Hoat mempunyai care, tersendiri yang mengutamakan lemas melawan keras, oleh karena itulah, seketika Pang Ing tak mampu menyenggol lawannya. Lewat beberapa puluh jurus, akhirnya Pang Ing menjadi naik darah, ia keluarkan sini Tiam Hoat yang liai dari Tian San Pai, maka tertampaklah gulungan sinar putih tiba-tiba mengurung dan menindih ke atas kepala Pang Lin, apapun juga memang keuletan Pang Lin masih di bawah Pang Ing, oleh karenanya gerak pedangnya lambat laun tidak leluasa lagi. Nampak lawannya mulai tidak berdaya, diam-diam Pang Ing kumpulkan tenaganya lebih kuat. Tidak kau lepaskan senjatamu kembali ia membentak. Berbareng ujung senjatanya terus menusuk. Di luar perhitungannya mendadak Pang Lin dapat mundur dengan cepat, maka terdengarlah suara nyaring beradunya pedang, sedang tubuh Pang Lin lantas mencelat ke belakang. Hampir saja demikian seru anak darah itu. Secara jenaka dia masih menoleh memberi muka badut dengan mencibir, lalu secepat terbang ia berlari mendaki bukit. Gerakan Pang Lin tadi sebenarnya adalah suatu tipu hebat dari bukit Kiam Hoat. Cuma ilmu pedang Pang Ing memang luar biasa, Pang Lin mengerti bila pertandingan ini diteruskan, dirinya pasti akan kecundang, maka ia tidak melancarkan serangan balasan, melainkan terus menarik diri dan mundur dengan cepat, karena gerakan itu lebih gampang baginya untuk melepaskan diri dari kurungan sinar pedang Pang Ing di lain pihak. Pang Ing pun terkejut ketika nampak si Miki Mhoat yang dia keluarkan tetap tidak mampu merebut senjata orang, diam-diam ia pun berpikir, kepandainya ternyata begini hebat, betapapun dia tak boleh tersesat lebih jauh sehingga sempat membantu yang jahat bertambah lebih jahat. Oleh karena itu, dengan pedang terhunus segera ia mengudak. Meski Ginkang Pang Lin tidak setinggi Pang Ing, tapi tiap kali Pang Ing mengejar dekat, tiba-tiba ia lantas putar balik pedangnya dan menusuk, ia gunakan tipu serangan yang paling lihai dari bukit Kiam Hoat untuk memeladiri, kalau hanya beberapa gebrakan saja jelas Pang Ing belum sanggup mengalahkan Pang Lin, terpaksa ia hanya mengudak terus dari belakang. Tak lama kelenteng di atas gunung itu sudah kelihatan berada di depan mereka, suara genta sayup-sayup terdengar juga, tiba-tiba Pang Lin bersuit, tujuannya ialah hendak memancing supaya Liti Lekas keluar, dengan demikian. Pemuda ini tentu akan kaget dan girang karena Pang Ing asli yang dia cari kini betul-betul sudah datang. Sebaliknya karena perbuatan Pang Lin ini, Pang Ing mengira lawan sedang memanggil bala bantuan, maka ia mengejar semakin kencang. Bercerita tentang Liti, setelah dia gendong Kong Liang kembali ke kelenteng, waktu itu hari sudah terang, ia lihat si Nikoh setengah umur itu bersemadi di ruang sembahyang. Oleh karena kejadian semalam, maka perasaan Liti masih mendongkol terhadap Nikoh itu. Menolong jiwa orang adalah perbuatan yang mulia, sutai, maafkan aku harus membuat repot kau lagi demikian ya menyapa. Menolong jiwa orang memang seharusnya, sahut Nikoh itu sambil berbangkit. Dan dimanakah Nona cilik itu? Dia masih menunggu seorang sobat, pulangnya akan sedikit terlambat, sahut Liti. Sementara itu Hong Liang sudah sadar dari pingsannya, ketika mendengar suara orang, tiba-tiba ia bertanya, siapakah yang bicara? Apakah Lian Hi adanya? Walau suara Hong Liang sangat perlahan dan lemah, akan tetapi dalam pendengaran si Nikoh itu seperti bunyi guntur di siang hari bolong, dengan cepat ia memburu maju, ia memayang Hong Iiang yang masih menggemblok di atas punggung Liti, air matanya tanpa tertahan bercucuran. Koma ah, tia-tia betul-betul engkau yang datang lama sekali baru terdengar Nikoh itu buka suara. Liti sendiri menjadi bingung demi nampak kedua orang ini saling menyapa, ia letakkan Hong Liang dan baru hendak tanya, namun sudah terlihat kedua orang itu saling rangkul, tubuh Hong Iiang berguncang karena gemetar, tiba-tiba terdengar orang tua itu menjerit sekali, lalu jatuh pingsan lagi. Oh, ayah, jangan kau tinggalkan aku Nikoh itu meratap dengan menangis. Segera Liti memeriksa Nadi orang tua itu. Jangan khawatir, ia hanya kegirangan hingga seketika jatuh pingsan, tapi tidak berbahaya, demikian ia menghibur. Akan tetapi waktu melihat baju Hong Liang kotor berlepotan darah, mukanya pucat seperti kertas, Nikoh itu masih merasa khawatir. Meski dia terluka parah, tapi tidak membahayakan jiwanya, Liti menghibur lagi. Aku tanggung tiga hari lagi dia bisa bangun dan sebulan kemudian dia akan pulih seluruhnya. Karena itu si Nikoh mengesut air metu dan berhenti menangis, ia bantu Liti menggotong Hong Liang ke kamar. Biarlah aku pijat dia untuk menjalankan darahnya, supaya dia bisa tidur nyenyak lagi barang satu jam, kata Liti. Tetapi sambil menunggu di samping, Nikoh itu masih terseduh sedan. Lewat tak lama, betul juga terdengar suara mengoroknya Hong Liang, rupanya orang tua ini telah tidur nyenyak. Marilah kita keluar saja ajak Liti kemudian. Nikoh itu menurut, dengan meti masih mengembeng air, ia menuju ke ruang sembahyang, tiba-tiba ia menyulut dupa dan sembahyang di hadapan patung Buddha sambil berdoa. Dengan berdiri di samping, lapat-lapal Liti mendengar Nikoh itu berkata, aku Hong Lian Hi, dengan ini menyatakan banyak terima kasih kepada Pusat, Buddha, yang memberkati pertemuan kembali kami ayah dan anak. Maka diharap pula atas kemurahan Pusat yang sakti suka melindungi anak Ing dan anak Lin dalam keadaan selamat dan selekasnya bisa kembali ke sampingku. Mendengar doa orang, hati Liti tergerak, apakah kau masih mempunyai dua anak perempuan? Tanyanya cepat. Sebelum Nikoh itu menjawab, terdengar berkumandangnya suara teriakan orang lagi bertempur di luar klenteng, perlahan Nikoh itu berbangkit, ia tabuh beberapa kali gentanya, setindak demi setindak lalu ia melangkah keluar kuil. Sekejap itu dalam pandangan Liti merasa sinar metesi Nikoh penuh mengandung rasa kasih sayang yang tak terhingga, sikap kasih sayang seorang ibu. Tanpa terasa Liti ikut keluar di belakang orang. Waktu itu suara kejar mengejar pertarungan orang sudah semakin jelas berkumandang dari lembah gunung sana. Jangan-jangan Lin Muei menemukan musuh kuat diam-diam Liti berpikir. Ketika ia memandang jauh ke bawah, tiba-tiba ia lihat ada seorang lelaki berperawakan tegap, bajunya penuh darah, semangatnya lesu, tenaga kelihatan sudah habis, dengan sempoyongan sedang berlari mendat ini. Siapakah segera Liti menegur? Tio Tianti. Ciyang bun dari Tiantaipei sahut orang itu lemah. Oh kalau begitu kah sedang ditunggu kawanmu di dalam, kata Liti. Habis itu Liti lantas menyerahkan surat darah yang ditulis Hong Liang itu padanya, air muka Tio Tianti berubah hebat sesudah melihat surat darah itu. Apa Hong Liang telah mengalami nasib malang? Siapakah kau? Dari mana kau mendapatkan surat darahnya ini demikian ia bertanya. Ya, Hong Loh Sian Shing telah mengalami sedikit luka, cuma tidak berbahaya, dia yang menyuruh aku menolong kau, sahut Liti. Dan apakah kau temukan seorang nona cilik? Tidak hanya satu, tetapi dua, kata Tio Tianti cepat. Jika yang satu hendak membunuh aku, sebaliknya yang lain akan menolong aku. Rupa mereka mirip sekali seperti pinang di belah dua. Belum habis ia berkata, sekonyong-konyong ia roboh ke tanah. Kiranya setelah terluka dan kemudian berlari menyelamatkan diri sekuat tenaga, kini ia tak tahan lagi, maka terus sambruk. Sejak tadi si Nikoh setengah umur itu diam saja, tetapi sekarang tiba-tiba ia bergumam seorang diri, ehm, mirip sekali seperti pinang di belah dua, apa mungkin di dunia ini bisa terjadi hal yang begini kebetulan? Kembali perasaan Liti terguncang oleh kata-kata orang, dalam pada itu ia dengar Nikoh itu berkata pula, eh, dia punya pipekut, tulang pundak, tembus tertusuk orang, kau paham ilmu tabib, lekas kau tolong dia, dia adalah sahabat ayahku, tentunya bukan orang jahat. Lagi-lagi Liti tergetar hatinya, ia terkejut. Eh, kiranya Nikoh ini pun paham ilmu silap demikian, ia berpikir. Perlu diketahui bahwa pipekut adalah ruas tulang penting, kalau sampai putus dan tidak lekas diobati, maka betapa tinggi ilmu silatnya pasti akan cacat juga. Kalau begitu, harap Sutai menunggu di sini, setelah kuberikan pertolongan padanya, segera aku keluar lagi, sabut Liti. Aku tahu, aku pasti akan menunggu, sudah 17 tahun lamanya aku menunggu, kata Nikoh itu perlahan sambil menatap ke tempat jauh. Suaranya penuh mengandung rasa pilu yang tak terhingga. Liti terguncang lagi hatinya, lekas ia gendong Tio Tianti ke kamar dalam kelenteng, ia merasa aneh atas sikap orang, ia menduga ada peristiwa luar biasa yang segera akan terjadi. Kembali pada kedua darah kembar itu, sepanjang jalan pang ing mengudak pang lin dengan kencang, tanpa terasa mereka sudah sampai di depan kelenteng itu. Berhenti sekonyong-konyong suara seorang yang kering dan penuh kasih sayang membentak mereka. Suara ini seperti membawa semacam kekuatan yang tidak bisa dibantah, seketika kedua kakak beradik kembar ini berhenti di tempat masing-masing sambil memandang dengan terkesima. Maka tertampaklah oleh mereka di depan kelenteng itu berdiri seorang nikoh setengah umur dengan matu kelihatan basah berkaca sedang menatap mereka. Ai, pertemuan darah daging sendiri ternyata tidak disadari, bahkan saling labrak-melabrak, sungguh kasihan demikian terdengar nikoh itu berkata dengan menarik napas panjang. Kiranya nikoh setengah umur ini bukan lain adalah ibu kedua darah kembar itu sendiri, yakni Hong Lian Hi. Ketika ia bertemu dengan Pang Lin, ia memang sudah curiga apakah anak darah ini bukan putrinya sendiri, tetapi waktu ia mendapatkan nama orang yang berlainan, maka ia tak berani mengenalinya. Kini demi nampak rupa kedua anak darah yang mirip bagaikan pinang di belah dua, ia yakin di jagad ini kecuali sepasang putri kembarnya tentu tiada lagi yang bisa begini mirip. Di lain pihak, baik Pang Ing maupun Pang Lin sama terguncang juga hatinya. Kau ini siapa? Dari mana kau tahu dia adalah saudaraku dengan mendengar Pang Ing bertanya. Ya, Sutai, apa kau tahu asal usul diriku? Kenapa tidak kau katakan semalam? Apa betul dia tajiku demikian Pang Lin pun berseru. Dalam keadaan demikian sungguh tak keruan rasa hati Hong Lian Hi, ia bergerang dan juga terharu, tiba-tiba ia berlari mendekati kedua anak darah itu, dengan tangan kiri ia tarik Pang Ing dan tangan lainnya memegang Pang Lin, dengan perasaan terharu ia mengamati kedua anak kembar ini agak lama. Coba kalian berdua perlihatkan padaku tertawamu, biar kulihat siapa taci dan yang mana adik, katanya dengan tersenyum dan mengembeng air mata. Pang Ing memandangi ibunya dengan terkesima, seketika ia tidak bisa tertawa, sedang Pang Lin telah tertawa cekikikan, bahkan si nakal ini mendadak mengulur jari mengkili-kili ketiak Pang Ing sultai minta kau tertawa, kenapa kau tidak mau tertawa demikian ia menggoda pula. Oleh karena ketiaknya dikili-kili, dengan sendirinya Pang Ing merasa geli, tanpa tertahan ia pun tertawa. Maka terdengarlah Nikoh setengah umur itu berkata lagi, Lin Ji, tak boleh kau nakal, kau adalah adik, selanjutnya kau harus tunduk pada taci-mu. Kedua darah kembar Pang Ing dan Pang Lin ini memang adalah nona yang punya pikiran tajam, setelah menyaksikan kejadian ini tanpa dijelaskan lagi mereka lantas berseru, oh, ibu. Maka tertampaklah kemudian ketiga orang saling rangkul menjadi satu, air matuk kegirangan tanpa terasa bercucuran. Ibu dan anak saling bertemu kembali, oleh Hong Lian Hi dirasa seperti dalam hayalan belaka, saking girangnya ia. Menangis bercampur tertawa, ia merangkul kencang kedua putrinya dengan mesra. Entah sudah berapa lama ketika mendadak mereka dikejutkan oleh suara panggilan, N. Moai. Kiranya Liti keluar dari dalam kelenteng, demi nampak kejadian itu, Liti menjadi bingung, tapi kemudian ia pun ikut girang. Mari sini, coba kau lihat kedua putriku ini, aku berterima kasih padamu yang telah menolong ayahku dan telah membawa pula linji padaku, hingga kami sekeluarga kini telah berkumpul kembali, dengan tertawa Hong Lian Hi berkata kepada Liti. Likoko demikian kedua anak darah itu memanggil berbareng sesudah mengesut air mati masing-masing. Lalu mereka berlari maju beberapa tindak, tapi tanpa berjanji pula lantas berhenti. Keruan Liti menjadi bingung, pandangannya menjadi kacau, ia tidak bisa memberdakan mana yang taci dan yang mana adik, ia coba ingat-ingat baju warna apa yang pagi tadi dipakai panglin akan tetapi sebelum ia buka suara, ia dengar Hong Lian Hi berkata lagi, Inji dan Linji, coba kalian tertawa lagi. Sekali ini baik pang ing maupun panglin lantas tertawa berbareng. Nah, lihat yang jelas itu, kata Hong Lian Hi sambil menunjuk kedua anak darah ini, pada waktu kecilnya, karena rupa mereka mirip sekali, sampai aku sendiri pun tak bisa membedakan. Hanya saja bila mereka tertawa, pada sebelah pipi mereka, masing-masing terdapat sebuah dekik, dekik si kakak di pipi kiri, sedang dekik si adik di pipi kanan, kau boleh lihat yang jelas, selanjutnya TNTU kau tak akan keliru lagi. Sementara panglin kembali tertawa lagi sambil maju mendekati Liti dan menarik tangan pemuda itu. Bu, tak lama lagi tentu kau dapat membedakannya, bukankah aku jauh lebih nakal daripada cici kata anak darah itu. Dalam pada itu Hong Lian Hi jadi teringat pada waktu perayaan ulang tahun pertama mereka, waktu itu perbedaan watak mereka memang sudah kentara. Apa kalian sudah pernah bertemu? Dari mana kau mengetahui watak tachimu dengan tertawa ia bertanya. Karena itu, panglin melelet lidah, ia membuat muka jenaka. Lagi. Bu, kau tidak tahu bahwa tachi bengis sekali padaku, baru pertama kali bertemu tadi ia sudah hendak memukul aku demikian dan ia menutur dengan lagak lucu. Likoko, lekas kau jelaskan pada cici, bukankah itu tio cecu kaulah yang suruh aku menolongnya, tapi cici marah-marah padaku, katanya aku bergaul dengan orang jahat dan dia hendak memukul aku. Pang inggeli karena kenakalan adiknya ini, tapi hatinya seperti merasakan sesuatu juga ketika melihat panglin berlaku begitu rapat dengan Liti, ia pikir, melihat gelagatnya, mereka tentu adalah kekasih. Tapi atleti jujur, hidup adik kelak tentu akan bahagia. Tetapi aku sendiri sebaliknya entah akan bagaimana jadinya kelak. Dalam pada itu ia dengar panglin menyebut tio cecu, yaitu orang yang telah membuat hilang obat yang diperolehnya dengan susah payah itu. Tiba-tiba ia teringat pula pada jiwa Teng Hiaolan yang tinggal sehari dua hari ini, ia jadi sedih hingga mengalirkan air mata. Melihat itu hati Liti terguncang juga, ia pikir, Ing Muai dan aku adalah kawan bermain sejak anak-anak, meski tiada sumpah setia di antara kami, tetapi batin anak perempuan memang sukar dirabah. Tidak sampai tiga tahun aku turun gunung aku sudah jatuh cinta pada orang lain, jangan-jangan lantaran inilah ia menyesali diriku. Demikianlah ia berpikir dengan tak tenteram, dengan terkesima ia memandangi pang ing di sebelah sana baik Hong Lian Hi maupun panglin pun merasa heran dan kaget. Oh, Tachi yang baik, kalau kau inginkan dia, maksudnya Liti, berkatalah terus terang, kenapa harus menangis demikian panglin membatin, dalam hati ia sudah mengambil keputusan apabila di antara mereka berdua memang sudah tertanam bibit percintaan, maka ia rela menyerahkan Liti kepada Tachi. Sungguh pun begitu pikirannya, tapi berat dan pilu juga dirasakannya. Likoko, siapakah Tiorcecu? Kenapa kau melindungi dia? Tanya pang ing kemudian sesudah mengusap air matanya. Biarkan dia keluar sini, kalau aku tidak menabas kutung kedua tangannya, rasa hatiku tidak puas. Ada sakit hati apakah antara kau dan Tio Tianti, dengan terheran-heran Liti bertanya. Kenapa kau begitu gemas padanya? Dia adalah siang bun Tiantaipei, walaupun tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu busuk, apalagi dia adalah kawan baik kau punya guakong, kakek luar, jika ada sesuatu dendam antara kau dengan dia, hendaklah kau ingat pada guakong dan ampuni dia. Mendengar ini kembali pang ing tercengang. Memang tidak salah perkataannya, nak, selah Hong Lian He. Kau punya guakong terluka dan berada di dalam, sebentar lagi kalian boleh masuk menemuinya. Sudah tentu sama sekali tidak diduga Hong Lian He. bahwa kedua anak kembar ini bukan saja sudah pernah berjumpa dengan guakong mereka, bahkan sudah pernah bergebrak dengan kakek luarnya ini. Akan tetapi sesudah mendengar penuturan orang tadi, kembali pang ing mencucurkan air matu dengan sedih. Dengan sendirinya Hong Lian He sangat heran. Inji, sebenarnya ada urusan apakah kau dengan dia tanyanya. Orang si Tio ini bukan orang baik-baik, dia telah memusnahkan obatku, sahup pang ing obat apakah maksudmu tanya Lian He. Sebenarnya obat itu akan kugunakan untuk menolong jiwa seorang kawan, demikian pang ing menerangkan dengan suara kurang lancar. Tanpa sebab Tio Tian tidak tang melambrak aku dan bungkusan obat itu dilempar ke sungai di bawah jurang, untuk mencarinya sudah tiada harapan lagi. Siapakah kau punya kawan itu, lelaki atau perempuan sekonyong-konyong panglin bertanya. Seketika muka pang ing menjadi merah. Tentang orang ini, dia kenal baik juga dengan kau, Li Koko, sahutnya kemudian. Masih ingatkah kau pada Teng Syok Syok kita itu? Dahulu dia pun tinggal di Tian San selama tiga tahun? Oh, kiranya Teng Hiaulan, ujar Liti. Tetapi demi nampak pang ing begitu khawatir atas diri Teng Hiaulan, diam-diam ia mengomeli diri sendiri atas sangkaan tadi, ia menjadi malu sendiri. Dalam pada itu, setelah mendengar cerita pang ing tadi, panglin tertawa geli. Cici, aku lagi yang bikin gara-gara hingga mereka keliru menyangka dirimu, ia menjelaskan, Tio Tianti itu sebenarnya bertujuan mencari aku untuk menuntut balas, sebab anak buahnya hendak merebut sebuah kitab kami, tapi aku telah melukai tiga orang mereka dengan pisauku yang berbisa, makanya dia hendak mencari aku buat bikin perhitungan. Tentu saja penjelasan ini membuat pang ing heran pula. Dan kenapa kau malah menolong dia tanyanya? Ya, perselisihan lebih baik dihindarkan, ujar Liti. Padahal kitab itu pun bukan milik kita, barang yang tak bertuan tak bisa disalahkan kalau mereka mengincarnya. Sementara itu rasa marah dan gemas pang ing kepada Tio Tianti perlahan lenyap, tapi bila teringat jiwa Teng Hiaulan sukar ditolong lagi, ia menjadi sangat berduka. Penyakit apakah yang diderita Teng To'ako, dia terkena sesuatu MG musuh yang berbisa tanya Liti. Coba kau terangkan, barangkali aku dapat mengobati dia. Tingkatan antara Liti, Teng Hiaulan dan pang ing sebenarnya sama, tapi karena dahulu Teng Hiaulan pernah ikut belajar silat pada engkongnya, maka pang ing memanggil Hiaulan Ncek atau Paman, sebaliknya Liti hanya memanggil To'ako atau Saudara Tua padanya. Dalam pada itu pang ing menyeletuk atas percakapan orang tadi, kitab yang aku bilang tadi bukan lain adalah kitab tinggalan Fo Jing Chu, katanya kitab rahasia ilmu tabib yang paling mujizat. Mendengar ini, pang ing menjadi girang, tiba-tiba ia mendapatkan sinar harapan lagi. Ah, kalau begitu lekaslah kau periksa kitab itu, katanya cepat. Tetapi bagaimana dengan itu daun waru musim merontok? Dan sepasang jangkrik jantan betina, kemana harus mencarinya pada musim seperti ini? Kenapa harus pakai kedua macam bahan itu? Tanya Liti. Itulah resep yang dibuka Boutuan Lojin, sahup pang ing Boutuan Lojin adalah anak murid Fo Jing Chu, dia bilang harus pakai kedua bahan obar ini baru dapat menunjukkan kemujarabannya. Boutuan Lojin? Oh, barangkali yang bernama Yap Siu Siang itu tanya Liti. Ya, di dalam kitab Fo Jing Chu pernah disebut namanya, katanya dia pakai nama alias Boutuan dan menjadi murid tidak resmi, di dalam kitab malah terdapat pula sebuah catatan kejadian penyakit yang disembuhkan mereka bersama, agaknya kejadian ini sudah setengah abad yang lalu. In Muai, dalam hal mengobati orang sakit tidak boleh menyembunyikan sesuatu apapun, hendaklah Kasuka menjelaskan padaku tentang pengalaman dan keadaan penyakitnya. Maka berceritalah pang ing apa yang dialami Teng Hiao Lan dengan minum arak beracun Yong Cheng dan bagaimana keadaan paling akhir ini. Habis mendengarkan penuturan ini, Liti mengerut dahi, ia merasa dirinya sedikit pun tak punya pegangan untuk bisa menyembuhkan orang. Perlu diketahui bahwa meski Liti sudah mempelajari kitab ketabiban dan pandai teori pengobatan, tetapi dalam hal pengalaman sedikit saja belum ada, lebih-lebih penyakit aneh seperti yang diderita Teng Hiao Lan ini, bukan saja tidak pernah dia bakal dalam kitab, balikan secara teori ia pun tidak mengerti. Sungguh pun demikian, supaya bisa membesarkan hati pang ing, ia sengaja tersenyum. Baiklah, besok aku berangkat bersama kau untuk mengobati dia, katanya kemudian. Kenapa tidak sekarang saja, ajak pang ing tak sabar. Buat apa harus buru-buru ujar Liti? Karena jawaban ini, tanpa tertahan air mata pang ing bercucuran lagi. Tentu kau tidak tahu bahwa umurnya hanya bertahan sampai besok siang saja, bila dalam waktu sesingkat ini tidak tertolong, terang tiada harapan lagi, katanya dengan terseduh sedan. Berapa jauh tempat tinggalmu dari sini? Tanya Liti. Sebelum lohor kita tentu sudah sampai di sana. Sekarang tulang pundak Tio Tianti patah tertusuk, kalau tidak diobati tepat pada waktunya, dia tentu akan cacat untuk selamanya dan tak berguna lagi ilmu silatnya. Baik atau jelek, setidak-tidaknya dia masih seorang Chiang Bun dari suatu cabang persilatan, kita tidak bisa membiarkan ilmu silat Tiantai Pei termusnah begitu saja. Pang ing pikir Luka Tio Tianti adalah dia sendiri yang menusuknya, teringat pula olehnya kejadian di Coatu Tempoh Hari Kera bagaimana Lu Sinimar membalas dendam orang dengan budi pada Tok Liyong Chun Chia, teringat juga pada pertemuan pertama dengan ibu dan adiknya, rasanya banyak sekali hal-hal yang perlu dibicarakan, lagi pula ia harus menjenguk engkong luarnya yang terluka. Baiklah, terpaksa mati hidup Teng Shok Shok tergantung pada takdir juga, kita kan sudah berusaha sepenuh tenaga, katanya kemudian dengan rela. Tengah bicara, tiba-tiba tertampak ada belasan orang naik ke atas gunung. Nah, Lin Muai, langgananmu telah datang lagi, dengan tertawa liti menggoda Pang Lin orang-orang ini terluka oleh pisaumu yang berbisa, kau harus menyembuhkan mereka. Pang Lin lantas memapak orang, sebaliknya demi nampak anak darah ini, orang-orang itu segera putar tubuh terus lari sifat kuping sembari menjerit ketakutan. Keruan Pang Lin menjadi geli dan tertawa terbahak-bahak. Hai, cecu kalian ada di sini, mari sini, tak perlu lari, biar. Aku mengobati kalian, demikian ia teriaki orang-orang itu. Anak buah Tio Tianti memang pernah melihat anak darah ini menolong cecu mereka, tapi mereka menjadi bingung karena tak bisa membedakan mana nona yang menolong cecu mereka dan mana pula nona yang meluke cecu mereka. Soal lawan kemudian berubah menjadi kawan dalam kalangan Kang Hoa adalah kejadian biasa, pula kedatangan mereka kemari tujuannya hendak mencari cecu, oleh karenanya atas teriakan Pang Lin tadi mereka lantas berhenti lari, mereka putar balik, kawan-kawan mereka yang luka dibawa masuk ke dalam kelenteng, kepada mereka ini Pang Lin memberikan obat pembunan racunnya. Kelentengmu ini sudah berubah menjadi rumah sakit darurat, ibu, dengan tertawa ia berkata pada ibunya. Marilah sekarang kita berbicara di luar. Setelah Hong Lian Hi menjenguk Hong Lian di kamar belakang dan mendapatkan keadaan Seng Ayah tidak terbahaya dan masih tidurnya, ia lantas keluar buat bercakap-cakap dengan kedua putri kesayangannya. Sedang Liti sendiri mengobati luka Tio Tianti. Di luar kelenteng sana Hong Lian Hi sedang menggandeng putrinya, di bawah cahaya Seng Surya yang terang ia mendengarkan penuturan kedua putrinya yang menerocos tiada hentinya. Kecuali kejadian semasa kecilnya, Pang Lin sudah lupa, maka kedua darah kembar ini menceritakan pengalaman masing-masing pada Seng Ibu. Lian Hi girang sekali setelah mengetahui bahwa Pang Ing adalah murid Lailan Chu, Dewi Pedang dari Tian San. Sedang. Pang Lin meski banyak kisah deritanya dan terkurung di Istana Pangeran hampir tujuh tahun, namun anak darah ini telah mendapat juga pelajaran ilmu silat yang beraneka ragam, lebih-lebih paling belakang ini telah mendapat ajaran kepandayan dari Bu Kek Pei. Semuanya itu cukup mengembirakan bagi Seng Ibu. Sesudah kedua putrinya menutur, kemudian berganti Hong Lian Hi sendiri yang menceritakan pengalamannya. Terhadap asal-usul diri mereka, Pang Ing sudah pernah mendengar dari Teng Hiaulan, sebaliknya Pang Lin baru untuk pertama kalinya mengetahui, setelah mendengar, tidak kepalang rasa gemasnya kepada Kaisar Yong Cheng. Kiranya dia sendirilah Biang Keladi yang mengirim Hiat Ticu untuk membunuh Hong Kong dan Ayah hingga mengakibatkan keluarga kita hancur bukerantakan dan terpisah selama ini, kalau aku tidak membunuh dia dengan tanganku sendiri, rasa gemasku tentu takkan terlampias, demikian katanya sambil mengepal tangannya. Sudah belasan tahun sejak aku menyingkir ke tempat ini, belum pernah aku turun gunung, kemudian Lian Hi berkata lagi, berkatian, akhirnya aku bisa bertemu kembali dengan kalian, kelak aku tentu akan membawa kalian menyambangi kampung halaman kita. Ia jerhenti sejenak, lalu menyambung pula, Lin Ji, anak muda yang datang bersama kau itu tidak jelek, siapakah namanya? Dia bernama Liti, putra Buging Yeao dari Tian Sancit Kiam, Pang Lin menerangkan. Pilihanmu sungguh tepat, anak Lin, kata Lian Hi pula dengan tersenyum. Tidak dinyana kedua putriku ternyata bersatu keluarga dengan dua ahli pedang wanita yang paling tinggi di zaman ini. Tetapi, dia masih belum meminang aku, ibu sahut Pang Lin titik terus terang. Keruan Hong Lian Hi bergelak tertawa mendengar kata-kata putrinya yang polos ini. Bocah yang tak malu, kenapa buru-buru ujarnya tertawa? Tunggu saja, lambat atau cepat diatuh akan mengajukan lamaran padaku. Habis itu, ia berpaling dan bertanya pada Pang Ing, Dan bagaimana dengan kau, Inci? Pang Ing ternyata lebih prihatin, ia menunduk dan bungkam. Di luar dugaan, sekonyong-konyong Pang Lin mencolek pipi lacinya ini. Hihi, Cici merasa malu. Bukankah kau juga punya ieng syok-syok ia menggoda? Oh, apakah diateng hiaulan kata Lian Hi dengan tertawa? Dahulu aku malah menyebutnya sebagai adik cilik, ketika keluarga kita mengalami bencana, dia pernah melindungi aku dan kau dengan mati-matian, belakangan baru berpencar setelah sampai detail langsan. Meski umurnya belasan tahun lebih banyak dari kau, telapi orangnya memang sangat baik, dia boleh dikata mempunyai iwa patriot dan budi yang luhur. Belasan tahun ini aku pun selalu terkenang padanya. Encek berlainan si, tiada halangannya buat kalian berdua. Pang Ing menjadi terharu oleh hujar ibunya ini, ia menjadi sedih bila ingat umur teng hiaulan tinggal sehari dua hari ini saja bila tak tertolong. Sudahlah, jangan menyebutnya lagi, bu katanya kemudian dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, Cici, penyakit Teng Syok Syok itu asal Liti pergi mengobati, tentu gak akan sembuh kembali, demikian Pang Lin menghiburnya. Pang Ing berpaling ke jurusan lain dan meneteskan air mata lagi. Melihat kelakuan putrinya ini, Hong Lian Hi mengira anak darah ini menangis karena khawatir atas keselamatan Teng Hiaulan, maka ia pun ikut menghiburnya. Ya, ilmu pengobatan Liti memang tinggi, lihat saja luka gua kongmu yang begitu berat, dia pun dapat menyembuhkannya, aku kira dia pun pasti bisa menyembuhkan Hiaulan, ujarnya. Di lain pihak diam-diam Pang Lin melirik encinya, ia lihat di antara cucuran air mata Pang Ing itu, tampaknya mengandung rasa penyesalan yang tak terhingga. Pang Lin adalah setan cerdik, ia pun pernah merasakan pahit getirnya cinta, ia pernah mencintai Lian Keng Hiaw, karenanya, melihat kelakuan encinya ini ia menduga tentu ada hal-hal lain yang susah diutarakan, tetapi ia pun tidak bertanya lagi. Demikianlah ibu dan anak bertiga saling menceritakan kisah masing-masing, tanpa terasa seng suria sudah menggeser ke barat, sampai perut lapar pun tidak mereka rasakan, mereka bertiga tenggelam dalam suasana bahagia yang bercampur aduk antara suka dan duka, sedang pada diri kedua anak darah terdapat pula perasaan yang berbeda. Keadaan ini entah sudah berlangsung berapa lama ketika mendadak terlihat Liti berlari mendatangi dari jauh. Apa kalian masih belum selesai bercakap-cakap dengan tersenyum pemuda itu menegur? Waktu Panglin memandang, ia lihat sebelah tangan Liti membawa seekor ayam malas dan tangan yang lain memegang setangkai dahan pohon liu dengan muka berseri-seri. Kau ini sungguh terlalu, kau tidak tinggal bersama kami, pula bukannya pergi menjadi dukun, sebaliknya kau masih sempat pergi berburu ayam malas. Terus demikian Panglin mengomel, kau tidak tahu, justru jiwa Tio Tianti bergantung pada ayam malas ini, sahut Liti. Sutai, maaf, terpaksa aku harus melanggar pantanganmu. Sutai apalagi, kenapa tidak panggil saja pekbo, bibi, Panglin menyela cepat. Pantangan, kau bilang pantangan apa? Ya, bibi, terpaksa aku harus membunuh di dalam kelentengmu, untuk menyambung mi yang tidak boleh tanpa darah ayam yang segar, kata Liti. Ibu menjadi nikoh lantaran dukannya tetapi sekarang kami sekeluarga sudah berkumpul kembali, perlu apa menjadi nikoh lagi kembali Panglin membuka suara. Betul tidak kataku, bu Hong Lian Hi tertawa melihat gadisnya menerocos terus. Ya, kau si nakal ini ternyata dapat menyelami pikiranku, sahutnya kemudian. Baiklah, ibu turuti kau, besok juga ibu kembali pada pergaulan umum lagi. Sementara itu Liti lantas masuk ke dalam kelenteng dan diikuti Kong Lian Hi untuk memeriksa keadaan ayahnya, sebaliknya Panglin tidak menyusul. Biarlah aku omong-omong dengan Cici, ibu, sebentar kalau Iwakong sudah mendusin, panggil saja kami, demikian serunya. Kemudian ia menarik tangan Panging, kedua anak darah ini lantas pasang omong perlahan, melihat kasih sayang antara kedua laci adik ini, sudah tentu Hong Lian Hi sangat senang. Waktu ia masuk ke dalam didengarnya suara tertawa kakak beradik itu. Panging mengetahui pengalaman adiknya jauh lebih menderita daripada dirinya, tadi ia pun salah sangka dan hendak menghajarnya, maka sekarang ia merasa sayang sekali pada adiknya ini. Cici, ada ganjalan hati apakah yang terkandung dalam pikiranmu, dapatkah kau katakan padaku? Demikian tanya Panglin selelah menarik sang taci duduk di bawah pohon yang rindang. Ganjalan hatiku ialah ingin mencari kau, sahup Panging. Tidak, aku tahu masih ada soal lain lagi ujar Panglin tetapi Panging bungkam, ia hanya menghela nafas. Cici, kata Panglin lagi, pada waktu aku masih kecil, aku pun mengira bahwa diriku memang tak punya bapak ibu, tak kalah tinggal dalam istana, banyak orang yang suka padaku, mereka panggil aku keke, bahasa Bu Anciu, panggilan terhadap putri bangsawan, tetapi ada juga yang benci padaku, mereka memaki aku sebagai budak liar, tetapi aku tidak peduli, mereka boleh suka padaku atau boleh juga benci. Dalam suasana demikian itulah aku dibesarkan. Wataku memang aneh, kalau aku tidak senang, sekalipun Kaisar sendiri bersama kakek moyangnya juga tak bisa menundukkan aku, sebaliknya apa yang aku inginkan, bagaimanapun juga pasti akan kulakukan. Kemudian Panglin bertanya ganjalan hati apa yang menjadi pikiran Seng Taci. Dengan menghela nafas lalu Panging menuturkan pengalamannya, terutama mengenai kesalahan pahaman N.Y.O. Li Ujing terhadap dirinya dan keadaan Teng Hiaulan sekarang yang sudah dekat ajalnya itu. Pang Lin I ikut terharu atas cerita kakaknya itu, tapi ia lantas menghiburnya agar tidak perlu memikirkan soal N.Y.O. Li Ujing lagi, tentang Teng Hiaulan tentu akan dapat disembuhkan oleh Liti nanti. Begitulah kedua nona kembar itu berbicara dengan asiknya, dalam pada itu Liti dan Hong Lian Hi di ruangan dalam sedang mengobati luka Tio Tianti. Liti mendapatkan sebatang ranting kayu yang liu, ranting kayu itu dipapasnya menjadi gepeng lurus dalam bentuk seperti tulang tangan, pada bagian tengah kayu itu dibikin tembus berlubang seperti tulang sesungguhnya, lalu ditaruh pada kedua tulang yang remuk untuk menggantikan bagian tulang yang dipotong dan diambil. Pada waktu kayu ini dimasukkan, kedua ujung kayu dan kedua belah tulang yang akan disambung dipoles dengan darah ayam yang masih hangat segar, dan dibubui pula ciok jingsan, semacam obat bubuk, yang bisa membantu tumbuhnya daging baru, akhirnya kulit daging yang pecah itu dijahit, di luar sambungan miyang yang luka ini dipoles pula salep untuk melancarkan darah. Akhirnya digapit dengan papan kayu untuk mengencangkan tempat sambungan. Ker pengobatan ini disebut liu kiciap kuthoat, ilmu menyambungan miyang dengan kayu liu, ilmu ini adalah salah satu ilmu ketabiban Tiongkok kuno yang tiada bandingannya, ker penyembuhan begini hanya memakan waktu tujuh hari saja, miyang dan kayu liu yang berada di dalam akan tersambung dan tumbuh tulang baru seperti sedia kala. Keruan Tio Tianti sangat berterima kasih, berulang-ulang ia meminta maaf atas kesembronoannya tempoh hari. Sesudah menyembuhkan Tio Tianti, kemudian mereka pergi memeriksa Hong Liang, orang tua ini ternyata sudah sadar dan tampak segar. Hong Liang menjadi girang sekali ketika kemudian Hong Liang Hi memberitahukan kabar gembira bahwa kedua anak darahnya yang kembar sudah berkumpul semua. Senja sunyi di pegunungan dengan pemandangan yang indah, di bawah gunung kelihatan asap mengepal di antara rumah penduduk, suatu tanda kaum petani sedang menanak nasi. Waktu itulah Pang Ing dan Pang Lin baru berjalan kembali ke kelenteng, mereka sudah ditunggu seng ibu di depan rumah berhala itu. Apa gua kong sudah mendusin segera Pang Ing bertanya? Sudah, beliau sedang menantikan kalian, sahut seng ibu. Maka Lian Hi lantas membawa kedua putrinya masuk ke kamar, tetapi waktu melihat rupa kedua anak ini, tanpa tertahan Hong Liang berseru kaget, sebaliknya kedua darah kembar ini pun tertegun seketika. Coba lihat, ayah, mereka sudah tumbuh begini tinggi segera Hong Lian Hi membuka suara. Yang sebelah kanan ini adalah Hing Ji yang kiri ialah Lin Ji. Kalau aku tidak menjelaskan, pasti ayah tak bisa membedakan mereka. Harap gua kong suka memaafkan, segera juga Pang Ing berkata. Di lain pihak, Pang Lin hanya tertawa menyangir saja. Untung aku belum melukai engkau dengan Hui Tu berbisa, katanya kemudian. Setelah Hong Liang kaget dan bingung sejenak, segera ia bergelak tertawa. Hi, apakah kalian sudah pernah bergebrak dengan gua kong dengan heran Hong Liang Hi bertanya pada kedua putrinya? Ya, tidak apalah, yang tidak tahu tidak berdosa, ujar Hong Liang. Kepandayan kalian berdua sungguh luar biasa, sudah jauh lebih kuat daripada orang tua semacam kami ini sesudah berhenti sebentar, lalu ia menyambung lagi. Tapi, memang aku ini sudah pikun, mereka itu terkena Hui Tu milik Ciong Bantong. Aku sangat heran, tapi kenapa tidak teringat padamu? Pikiran Pang Lin tergerak oleh penuturan terakhir ini. Kenapa harus teringat pada diriku cepat ia bertanya. Bukankah kau punya toat Beng Sintu itu ajaran Ciong Bantong tanya Hong Liang tiba-tiba? Ya, aku jadi teringat juga, pada waktu kau genap setahun, kau sudah lantas penujui dia punya Hui Tu. Waktu itu malahan kakek merasa kurang senang, selah Hong Liang Hi. Hi, pantas pada waktu pertama kalinya aku mendengar nama Ciong Bantong disebut, aku lantas merasa pernah kenal, kata Pang Lin dengan heran. Kalau begitu, jangan-jangan aku memang betul adalah muridnya. Apa katamu? Masakah kau sendiri pun tidak mengetahui tanya Hong Liang heran? Apa Ciong Bantong tidak pernah memberitahukan padamu dia punya nama yang sebenarnya? Lin Ji bilang semua kejadian di masa kecilnya sudah terlupa seluruhnya, kata Lian Hi dengan menghela nafas. Bagaimana bisa jadi begitu ujar Hong Liang heran? Lalu berceritalah dia kejadian yang lampau, dimulai pada malam yang malang itu sampai akhirnya Pang Lin dibawa pulang ke rumah keluarga Lian oleh Ciong Bantong setelah berhasil lari keluar dari kepungan musuh. Kisah ini Hong Liang Hi sendiri belum mengetahui, sudah tentu ia pun mendengarkan dengan ternganga. Dan belakangan waktu aku mengkirim orang mencari tahu dirimu, barulah aku mengetahui kau sudah tidak berada di rumah keluarga Lian lagi, Ciong Bantong pun telah tewas tanpa diketahui sebabnya, demikian Hong Liang menyambung lagi. Sejak itulah lantas tidak pernah diperoleh berita tentang dirimu, tidak Dinyana kini bisa bertemu di sini sesudah sekian lama. Dalam pada itu Pang Lin ternyata terkesima oleh cerita ini, semua melihat nona insinyur mengawasi dinding dan termangu-mangu tanpa berkata, Dengan perlahan-lahan Hong Liang Hi membelai rambutnya, tetapi sedikit pun tiada sesuatu gerakan. Balasan dari anak darah ini, ia kaku seperti patung yang bersandar pada dinding. Nampak keadaan anak darah ini, Hong Liang menjadi khawatir, ia berhenti tidak menutur lagi. Lin Ji, Lin Ji Lian Hi coba memanggil di tepi telinga putrinya ini. Akan tetapi Pang Lin tetap tidak bergerak, juga tidak menjawab. Karena itu segera Liti mendekatinya. Pek, Bo, dia sedang mengenangkan kejadian masa dulu, jangan engkau tanya padanya, biarlah aku membawa dia keluar saja, Dengan perlahan pemuda ini membisiki Kong Liang Hi. Perlahan Liti memayang Pang Lin berjalan keluar kelenteng, dengan terkesima anak darah ini berjalan mengikutinya sampai di bawah sebatang pohon, Liti menarik anak darah ini berduduk, lalu ia pandang tajam mata Pang Lin, selang tak lama, kelihatan gadis ini menunduk dengan lemas. Marilah ku bawa kau ke rumah keluar Galian, tiba-tiba Liti membisiki si Nona. Tidak, tak mau, aku tak mau teriak Pang Lin mendadak. Ah, sudah sampai di tempatnya. Taman ini sungguh besar. Sekali, kenapa tiada penghuninya kata Liti pula. Hi, Nona. Cilik, berapa umurmu tahun ini, enam atau tujuh? Sudah bisa membaca. Mendadak Pang Lin menjawab dengan lagu suara yang masih anak-anak. Umurku tujuh tahun, dua tahun yang lalu Ciong Laosu, guru, maksudnya Ciong Bantong, mulai mengajar aku membaca. Kiranya apa yang sedang dilakukan Liti ialah menggunakan ilmu Hoan Hunsut yang diadapat belajar dari kitab pusaka Fo Jingcu untuk menyembuhkan penyakit hilang ingatan. Ilmu Hoan Hunsut ini adalah semacam ilmu hipnotis zaman dahulu, meski tidak begitu manjur seperti ilmu. Hipnotis zaman sekarang, tapi bisa juga mengatasi jiwasi penderita sakit, tetapi terhadap penderita seperti Pang Lin, harus dimulai mengingatkan asal-usul dirinya sedikit demi sedikit, supaya anak darah ini dapat kembali daya ingatannya yang sudah hilang itu. Begitulah demi nampak usahanya mulai berhasil, setelah berhenti sejenak dan membiarkan Pang Lin pusatkan pikirannya lagi, baru Liti perlahan-lahan mengambil kotak yang berisi hui tu dari pinggang anak darah itu. Apakah ini ia bertanya lagi? Hi, jangankah sembarangan menyentuh aku punya hui tu? Demikian Pang Lin menjawab lagi, tetap dengan lagu suara anak kecil. Ini adalah Toat Beng Sintu pemberian Chiong Laosu, pada ujung pisau ada racunnya. Bukankah kau sering bermain hui tu bersama Lian Keng Hiau? Ya, Lian Koko juga punya satu kotak hui tu, kemarin ia masih memberi petunjuk kera menggunakannya padaku baik tidak Lian Keng Hiau terhadap kau baik, sangat baik. Apa betul? Nah, sekarang kau sudah menjadi nona yang berumur 16 tahun, Hang T hendak memaksa kau menjadi selirnya, Lian Keng Hiau pun telah datang, apa dia datang untuk menolong kau? Apa yang Liti sebut ini hanya kejadian dalam dua tahun paling akhir ini, dengan sendirinya secara cepat teringat oleh Pang Lin maka mendadak ia berpekik menangis. Lian Keng Hiau pun bukan orang baik-baik, ia malah membantu Kaisar memaksa dan menipu aku demikian ia berteriak. Suaranya sekarang sudah berubah menjadi suara anak gadis. Kera bagaimanakah kau bisa kenal Hong T? Hong T adalah, si Pulek, tahukah kau kembali Liti bertanya lagi? Lalu tertampak Pang Lin mengangguk-angguk. Kenapa Ciong Laosu membiarkan kau dihina Hong T? Karena pertanyaan ini, tiba-tiba Pang Lin terdiam, rupanya ia lagi memeras otaknya, wajahnya kelihatan bingung. Oh, ya, pada satu hari, selagi kau berada bersama Ciong Laosu, maka datanglah menerjang seseorang bukan dengan perlahan Liti coba mengingatkan lagi dengan sinar matu yang menatap tajam. Pemuda ini menduga tentu ada orang menggondol gadis ini dari rumah keluar Galian, maka sengaja ia gunakan ilmunya ia untuk memancing lebih jauh. Dan betul juga, sekonyong-konyong Pang Lin menangis lagi, tiba-tiba suaranya berganti pula menjadi lagu suara anak kecil. Ah, aku takut, aku takut. Hii, dua orang pakai baju kasar itu, aneh sekali, menakutkan. Mereka telah memukul mati Ciong Laosu, lalu aku dibawanya pergi. Mendengar jawaban ini, Liti tahu usahanya berhasil lagi, segera ia melanjutkan, eh, tempat ini bagus sekali, mereka bawa kau ke sana, kau sangat senang bukan? Itulah Istana Pangeran. Eh, M, mereka berdua itu tinggal di sini juga, sahup Pang Lin siapakah mereka itu? Setpepek. Orang lain menyebut mereka siangmu. Eh, M, aku tidak suka mereka. Mereka tidak suka sungguh-sungguh padaku, si pulek memaksa aku, mereka pun bantu dia memaksa aku. Diam-diam Liti bergirang melihat kemajuan usahanya, ia yakin Pang Lin sudah ingat semua kejadian masa silam. Maka setelah berpikir sejenak, segera ia bertanya lagi. Karena pertanyaan ini, air muka Pang Lin kelihatan mengunjuk cahaya terang. Liti koko. Liti koko demikian serunya. Liti tertawa oleh sahutan ini, dengan perasaan hangat yang membisiki telinga si gadis. Lin Muai, coba buka matamu, lihatlah siapa yang berada di hadapanmu ini. Terlihat Pang Lin membuka matanya dengan perlahan seperti tersadar dari impian. Sementara itu hari sudah sore, sinar matahari senja membuat pemandangan pegunungan makin indah, tahu-tahu Pang Lin melihat orang yang diakenangkan berada di depannya. Apa aku bukan dalam mimpi katanya kemudian setelah menenangkan diri? Ya, kau sudah sadar dari impianmu sahut Liti. Coba sekarang kau ingat-ingat semua kejadian di masa kecilmu. Pang In menurut, ia kumpulkan semangat dan mengenangkan apa-apa yang pernah terjadi hingga semua terbayang kembali dalam benaknya, semua kejadian seperti baru saja di alaminya. Ya, sekarang aku sudah terang semuanya ujarnya kemudian dengan terharu. Kalau begitu kita kembali dulu ke kelenteng, ibu dan cici tentu sedang menantikan kau dengan tak sabar, kata Liti. Memang tidak salah mereka sedang dinantikan dengan tak sabar, lebih-lebih Pang In, dilihatnya senja hampir silam dan bunyi burung ramai rio kembali ke sarangnya, teringat olehnya besok kelohor akan sampai detik terakhir batas hidup Teng Hiaulan, tidak keruan rasa hancur hatinya. Ia gegetun kenapa tak bisa segera berangkat dengan Liti. Liti mengerti juga perasaan orang tentu sangat tidak sabar, maka sekembalinya bersama Pang Lin, ia makan. Sekadarnya terus pergi tidur, belum sampai tengah malam ia sudah bangun untuk berangkat bersama Pang In sedang Pang Lin ditinggalkan di kelenteng ini untuk membantu ibunya merawat tengkong luarnya. Dengan perasaan berat Hong Lian Hi dan Pang Lin mengantar kedua muda-mudi itu turun gunung, berulang kali Hong Lian Hi memberi pesan, Jangan lupa, begitu Hiaulan sembuh, bawalah menemui aku. Pang Lin menjadi geli oleh pesan ibunya ini. Hal ini tentu saja tidak perlu kau pesan lagi, bu godanya dengan tertawa. Pang In tersenyum juga, bersama Liti lantas berangkat, di bawah sinar bulan remang-remang dan bintang yang berkelap-kelip, mereka menggunakan ginkang yang tinggi melanjutkan perjalanan, sebelum terang tanah, mereka sudah turun sampai di bawah pet Tatnia dan tiba sampai di benteng Ki Yong Koan. Sampai di sini tiba-tiba Liti melambatkan langkahnya, dengan teliti ia bertanya kira bagaimana Bo Tuan Lo Jin menentukan penyakit Teng Hiaulan, maka oleh Pang In lantas menceritakan pengalamannya, malahan ia sodorkan sekalian resep yang diterimanya dari Bo Tuan Lo Jin. Aneh, demikian Liti membatin setelah membaca resep itu. Sebagai obat pengantar digunakan daun waru dan sepasang jangkrik, tentunya bertujuan membuat perasaan orang itu bisa tenang dan tenteram. Beberapa macam obat resep ini pun adalah obat yang membuat tenang pikiran dan bukan obat yang bisa menyembuhkan racun, entah apakah sebabnya? Begitulah Liti berpikir dengan memeras otak, karena itu juga langkahnya makin lama semakin lambat, sebaliknya Pang In jadi semakin gelisah dan tidak kepalang cemasnya, tetapi, ia tahu orang lagi berpikir, ia pun tidak enak buat mendesak. Tanda Tanya Dalam pada itu, sudah lama sekali Liti berpikir, tapi ia masih belum memperoleh sesuatu, ketika kemudian ia mendongak, ia lihat cahaya merah remang-remang sudah kelihatan di ufuk timur di balik gunung sana. Sudahkah kau temukan Tanya Pang In cepat begitu nampak orang mendongak? Hayo, lekaslah sedikit, kalau tidak, mungkin waktu lohor kita belum bisa sampai di sana. Pada saat itu juga, di atas lereng gunung sana tiba-tiba ada orang menyambung perkataannya, Ha, Lin Kui Jin, perlu apa kau buru-buru? Hong Xiang memang lagi menunggu kau. Habis itu terdengar pula suara seorang lain membentak. Ha, bocah, kau menculik Lin Kui Jin dan berani pula melukai. Hut ya, syukur meski jalannya regang, tetapi tidak sampai. Bodol, maka sekarang ku pergoki kau lagi. Nah, kemana kau hendak lari kini, tidak lekas kau lolos senjata? Keruan Liti dan Pang In kaget, ketika mereka berpaling, kiranya dua orang yang datang ini adalah Hon Tiong San dan Hei Hun Hwesyo. Malam itu sesudah Hei Hun Hwesyo dilukai oleh Hun Chu Wee Hong Liang dan kena digertak lari oleh suara Liti. Berkata Wee Kangnya yang sudah terlatih tinggi, sesudah merawat diri, ternyata luka yang dideritanya tidak berbahaya, maka ia telah kabur pulang buat minta bala bantuan. Kebetulan waktu itu Lian Keng Hwesyo lagi mengerahkan pasukannya ke daerah Jing Hai, ia mengirim Tian Yap San Jin dan Hon Tiong San berdua kembali ke kota reja buat melaporkan situasi militer di medan perang, ketika Kaisar Yong Cheng mendapat kabar bahwa Pang Lin yang selalu dikenang olehnya itu ditemukan jejaknya di Petat Nia bersama Liti yang pernah dia temukan di kosan dahulu. Segera ia memberi perintah penguberan, akan tetapi waktu itu Emo Puyang kena dilukai oleh pukulan Pang Ing sedang merawat diri dan perlu 12 jam lagi baru bisa pulih, yang Cheng lantas memerintahkan Hon Tiong San pergi bersama Hei Hun Hwesyo. Dahulu ketika di kosan, pernah Hei Hun Hwesyo merasakan pedang liti, sakut hati ini sudah lama hendak ia balas, kini didampingi Hon Tiong San, sudah tentu ia tidak takut lagi, ia menduga kedua bocah di hadapannya ini terang seperti ikan di dalam jala, maka lagaknya sangat jumawa dan mengejek. Tak terduga, saat itu hati Pang Ing lagi gelisah, terburu-buru supaya bisa segera tiba di hadapan Teng Hiaulan, ia sedang kerupukan seperti kebakaran jenggot, kini mendada ada orang hendak merintanginya, keruan tanpa berbicara lagi, sebelum Hei Hun Hwesyo selesai berkata, secepat kilat Pang Ing sudah melolos pedang, dengan sekali bentakan nyaring, orang berikut senjatanya berwujud satu sinar kilat lantas menyambar tenggorokan Hei Hun Hwesyo. Di lain pihak Hei Hun Hwesyo menyangka gadis ini sebagai Pang Lin, maka ia tidak begitu memandang berat padanya. Di luar dugaan, tipu tusukan Pang Ing ternyata sangat cepat lagi jitu, ketika Hei Hun membaliki pedangnya buat menangkis, sedikit pun ternyata tak bisa menyampuk pergi senjata orang, keruan ia kaget, lekas ia mengegos, tapi sudah terlambat, pundaknya kena tertusuk, saking sakitnya sampai Hei Hun Hwesyo berteriak. Di sebelah sana, Liti dan Hon Tiong San pun sudah melolos senjata dan saling gebrak juga. Hei Hun menjadi gugar, ia merangsak orang dengan hebat, tetapi Pang Ing lagi tak sabar hendak pulang buat menolong kekasihnya, ia lebih kalap daripada lawannya, ia pun menyerang mati-matian, serangan orang ia balas dengan. Serangan juga, keras lawan keras, sedikit pun ia tidak mau mengalah. Meski lewekang Pang Ing sedikit di bawah Hei Hun Hwesyo, tetapi ia punya kiam hoat jauh lebih bagus, serangannya membanjir tanpa berhenti, sinar peuangnya bergulung-gulung seperti naga yang menari. Dalam dua hari ini beruntun Hei Hun Hwesyo harus merasakan dua kali luka, meski tidak membahayakan jiwanya, tapi dengan sendirinya banyak berkurang tenaganya. Sebab itu, mula-mula ia masih bisa balas menyerang tapi lambat laun menjadi kewalahan dan hanya mampu menangkis saja. Di pihak sana Liti ternyata bukan tandingan Hon Tiong San. Kepandayan Hon Tiong San boleh dibilang setingkat dengan Liyawin, senjatanya pihuntuh, pacul yang berbentuk garuk, berputar dan menyambar dengan lihai. Meski ilmu pedang ciptaan pek hoat moli yang dimainkan Liti tidak kurang berbahayanya, akan tetapi ia pun mengeluh karena sama sekali tak bisa mendekati lawan. Sebaliknya karena melihat kiam hoat orang yang aneh dan hebat, Hon Tiong San tak berani memandang enteng pada Liti, tapi ia lebih tua, dengan sendirinya lebih sabar, ketika mengetahui dirinya pasti akan menang, ia pun tidak terburu-buru merangsek musuh, ia pikir asal pemuda ini sudah letih, dengan sendirinya akan menyerah tanpa berkutik, kala itu baru ia gunakan tipu serangan yang mematikan. Tak tahunya, perhitungannya ternyata meleset karena di sebelah sana Hei Hun Ho Sio tak unggulan melawan Pang Ying, dalam pertarungan sengit itu tiba-tiba Hei Hun kena dilukai pedang Pang Ying lagi, sekali ini lukanya lebih berat, karena dadanya tergores oleh hujung senjata hingga berupa luka panjang. Karena itu, Hei Hun menjadi juri, lekas ia berusaha menggeser dan mendekati Hon Tiong San. Tentu saja Hon Tiong San marah-marah melihat kawannya yang tak bercus ini. Kau boleh pulang dulu segera ia membentak kawannya ini. Habis itu, senjata garuknya berputar, sekaligus ia tandingi Pang Ying bersama Liti berdua. Kesempatan itu segera digunakan Hei Hun Ho Sio dengan baik, memangnya ia merasa kesakitan luar biasa, dengan cepat segera ia angkat kaki alias kabur. Keadaan pertempuran lantas berubah juga, dengan perpaduan sepasang pedang Liti dan Pang Ying, mereka menggempur dengan hebat, meski kepandayan Hon Tiong San sangat tinggi, tetapi untuk melawan dua musuh tangguh, melayani yang sini, yang sana merangsek maju, yang sana digempur, yang sini lantas menyerang, berulang kali ia sendiri malah hampir diselomoti, mau tak mau ia menjadi khawatir juga. Kau mau minggir tidak mendadak Pang Ying membentak. Berbareng pedangnya menusuk dengan Tian San Kiam. Hoat yang hebat. Tetapi Hon Tiong San bisa mengegos dengan cepat ke samping, lalu dengan tipu hing hun to anhang atau mega mengapung memotong pucuk gunung, senjata garuknya menangkis terus memotong ke pinggang lawan, tak terduga Liti sudah menyelonong tiba juga secara di luar perhitungan, keruan hampir Hon Tiong San kena tertusuk, dalam keadaan gugup ia coba menghindarkan diri dengan cepat, namun tidak urung lengan bajunya terkupas sebagian oleh pedang Liti. Menyusul Pang Ying dan Liti lantas menerjang maju secepat kilat, sekuat tenaga Hon Tiong San menangkis sekali, lalu dengan cepat pula ia melompat pergi, ketika mengayun tangan, maka menyambarlah dua macam M.G berbentuk aneh mengarah pada kedua muda-mudi itu. Senjata rahasia ini bukan lain adalah M.G tunggal ciptaan Hon Tiong San yang disebut Hwe Goan Kau, semacam kait setengah bundar bentuknya dan bisa berputar pulang pergi. Serta menikung cepat seperti terbang, senjata gelap ini luar biasa lihainya. Liti pernah mendengar cerita Lelancu tentang senjata rahasia ini, maka ia tak berani menggunakan pedangnya untuk menangkis, ia andalkan kegesitannya untuk menghindarkan diri dengan berbagai macam gerakan. Di samping lain Pang Ing tercengang juga demi nampak ilmu silat Hon Tiong San yang tinggi ditambah mempunyai M.G yang lihai, diam-diam anak darah ini berpikir, dengan kekuatan kami berdua memang dapat mengalahkan dia, tapi akan banyak membuang waktu, lebih baik aku membuat dia takut dan lari saja. Setelah mengambil keputusan ini, ia menunggu ketika Hwe Goan Kau Mu Uih menyambar datang dari samping dengan membawa suara mengaung, tiba-tiba Pang Ing gunakan pedangnya untuk menyampuk, karena benturan ini, kaitan itu mendadak menurun ke bawah tetapi segera pula membal balik ke atas terus menyambar ke dada Pang Ing, tampak anak darah ini tidak sempat menghindari diri lagi. Melihat itu, Hon Tiong San berbalik menjadi kaget dan berteriak, celaka. Kiranya ia hanya bertujuan akan melukai Pang Ing saja, untuk kemudian menawannya hidup-hidup, siapa tahu tiba-tiba Pang Ing menyampuk dengan pedangnya hingga dengan tepat senjata rahasia kaitannya menyambar ke dada anak darah ini dengan tepat. Hendaklah diketahui bahwa Pang Ing ini disangka oleh Hon Tiong San sebagai Pang Lin, sedang Pang Lin bukan orang yang dikehendaki kaisar, karena terpaksa Hon Tiong San menggunakan senjata rahasianya yang keji, ia pikir kalau cuma melukai anak darah ini masih tidak jadi soal, tetapi kalau sampai menewaskannya, inilah suatu dosa besar dan pasti akan dihukum berat oleh Hong Siang. Sementara senjata rahasianya menyambar dengan cepat, tanpa ampun lagi segera terdengar suara plak yang keras, kaitannya tepat mengenai dada Pang Ing, bahkan senjata ini masih menyantel di atas baju anak darah ini dan menggelantung di dada, kelihatan Pang Ing mengambil kaitan ini dengan kedua jarinya, sikapnya ternyata wajar saja, sedikit pun tidak tampak terluka. Hektometer, hanya Mgi semacam ini bisa melukai aku demikiannya menjengek dengan tertawa dingin. Habis berkata, Hwe Go An Kau itu dibuang ke tanah dan menggelinding ke bawah kaki Hong Tiong San. Sudah tentu Hong Tiong San tidak tahu bahwa anak darah ini memakai benda mestika Kim Sin Wika atau kaos kutang lemas dari benang emas pemberian Cheong Bantong dahulu, kaos ini tidak mempain oleh senjata biasa, apalagi hanya Ram Gi yang digunakan Hong Tiong San. Keruan tidak kepalang terkejut Hong Tiong San, belum pernah ia saksikan orang kebal oleh serangan senjatanya. Dalam pada itu Pang Ing dan Liti yang satu mengejek dan yang lain mencaci maki, segera mereka merangsak maju lagi dengan pedang mereka. Hong Tiong San termasuk tokoh terkemuka dari sesuatu cabang persilatan tersendiri, ia pikir dengan M.G. saja tak bisa melukai orang, sekalipun pertempuran ini diteruskan juga sukar baginya untuk menang, jika sampai dirinya roboh di bawah dua anak muda yang masih hijau ini, maka dirinya akan kehilangan pamor. Karena pikiran inilah, segera dia pura-pura menangkis sekali dan balas menyerang, lalu menarik diri terus angkat langkah seribu. Melihat musuh telah kabur, diam-diam Pang Ing bersyukur sambil mengesut keringat di jidatnya. Kita tak bisa melanjutkan perjalanan melalui jalan raya lagi, demikian kata Liti pada Pang Ing demi nampak arah larinya Hong Tiong San. Sebaiknya kita mengambil jalan kecil saja. Jalan kecil lebih dekat atau lebih jauh tanya Pang Ing mungkin selisih tidak banyak, hanya sedikit lebih susah ditempuh saja, sahut Liti. Akan tetapi pasti akan jauh lebih haman daripada nanti kepergok musuh lagi. Pang Ing pikir memang tiada jalan lain, tanpa berkata lagi segera ia mengikuti Liti. Dengan ginkang mereka, kalau sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa, sebenarnya setengah jam sebelum lohor mereka bisa sampai di tempat tujuan tetapi justru kena diganggu oleh Hong Tiong San tadi, kini seng surya sudah tinggi di tengah langit, tentu saja Pang. Ing sangat gelisah, ia tidak menghiraukan jalanan pegunungan yang berliku-liku dan banyak arah rintangnya, ia melompat dan melayang secepat terbang berpacu dengan Liti. Sebenarnya ginkang Liti sudah mewarisi aliran Pek Hoat Moli dan jarang ada bandingannya di kolong langit ini, tetapi karena Pang Ing berlari seperti kesetanan, hampir saja ia tak bisa menyusul. Setelah agak lama, matahari perlahan-lahan sudah bergeser ke tengah Cakrawala. Masih berapa jauh Pang Ing bertanya dengan tak sabar? Kira-kira 40 li, sahut Liti. Mendengar masih cukup jauh, perasaan Pang Ing jadi seperti dibakar, ia serakin gopoh, padahal seng surya kelihatan sudah lewat lohor, untuk menempuh 40 li sedikitnya akan makan waktu setengah jam. Ia menjadi bingung dan bimbang, pada pikirannya terbayang pemandangan Teng Hiaulan yang lagi bergulat dengan malaikat lemaut pada sebelum ajalnya, hatinya menjadi seperti diiris-iris. Jika dia tidak melihat aku untuk penghabisan kalinya, mungkin mati pun dia tak akan tenteram demikian terpikir olehnya. Dalam keadaan begini ia sudah tak berani menaruh harapan bisa menolong jiwa Teng Hiaulan, yang dia harap hanya supaya bisa melihat pemuda itu sekali lagi sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Karena itulah Pang Ing semakin cepat larinya hingga seperti segulungan bayangan putih yang melayang di antara sawah ladang pergunungan. Melihat kawannya lari secara edan-edanan, Liti menjadi khawatir, mau tak mau ia menyusul kencang di belakangnya, sembari memberi petunjuk jalan pada Pang Ing, berbareng ia mengumpulkan tenaga dalamnya untuk menguatkan diri. Perjalanan sejauh 40 li itu dalam sekejap saja sudah berlalu, saat itu mereka sudah sampai di Sesan, pegunungan sebelah barat kota Raja. Kelenteng kediaman Lingsian dan juga menjadi pondokan Teng Hiaulan dari jauh sudah kelihatan. Pada saat itu juga sekonyong-konyong Pang Ing berteriak, waktu Liti menonak, ia lihat matahari persis berada di atas kepala mereka atau di tengah langit, menyusul terdengar pula suara keras bergemuruh, suara ini adalah gobau atau bunyi meriam siang di Tiang Leng, makam Kaisar Beng Sengco, yang dibunyikan tiap hari pada waktu lohor tepat, suara meriam berkumandang jauh sampai di Sesan. Sudah sampai, sudah sampai Liti berkata. Akan tetapi muka Pang Ing sebaliknya pucat lesi, ia tidak berkata, hanya semakin memperkencang langkahnya, dalam hati ia berkata, apa gunanya biarpun sudah sampai, toh sudah terlambat. Begitulah dengan hati berdebar dan jantung memukul keras, sekejap saja mereka sudah sampai di depan kuil. Kebetulan mereka lihat Lingsian Hwasyo sedang memandang jauh di depan kuil. Bagaimana keadaan Teng Syok Syok inilah pertanyaan Pang Ing yang pertama. Dia ada di dalam, sahut Lingsian dengan suara lemah, pada matanya kelihatan mengembeng air. Melihat air muka padri ini, segera Pang Ing mengerti gelagat tidak menyenangkan, hatinya seketika dingin sebagian dan keringat mengucur bagaikan hujan, tubuh pun gemetar menggigil seperti kedinginan. Jangan khawatir, Inmu Ai, napasnya masih belum putus, masih bisa ditolong, demikian Liti coba menguatkan hati si Nona. Pang Ing tidak buka suara, hanya dengan cepat ia membawa Liti masuk ke dalam, segera pula kelihatan Kam Hang Ti memapaknya. Sudah terlambat kedatanganmu, tak usahlah kau masuk. Tiba-tiba Kam Hang Ti berkata pada Pang Ing karena kata-kata orang yang mendadak ini, seketika Pang Ing merasa seperti disambar geledek, hancur luluh hatinya, ia ingin menangis, tetapi tak bersuara, dengan sempoyongan ia menerjang masuk ke dalam kamar di mana Teng Hiaolan terbah. Kuatir anak darah ini akan berduka, sebenarnya Kam Hang Ti hendak mencegah, tapi demi nampak keadaan yang mengharukan itu, terpaksa ia hanya menarik napas panjang dan memberi jalan pada Pang Ing setelah menerobos masuk ke dalam kamar, Pang Ing melihat di depan ranjang Teng Hiaolan dirubung oleh Hai Kak, Pek, Tai Koan, Hai Yang, Loh Bin Ciam dan lain-lain, mereka sama berdiam tanpa sepatah katapun, demi nampak datangnya Pang Ing, tanpa disuruh mereka lantas minggir memberi jalan pada anak darah ini. Oh, Teng Siok Siok, Aku telah datang, dengarkah kau teriak Pang Ing sambil menjerit, baru sekarang ia dapat mengeluarkan suara tangis. Mendadak Teng Hiaolan sedikit membuka matanya di atas pemberingannya, badannya sedikit bergerak seperti kejang, tapi sama sekali tidak berkata. Sementara itu Liti telah menyusul masuk, ia dengar perkataan Pek Tai Koan yang diucapkan perlahan, kalian datang terlambat, ia baru saja menghembuskan napasnya yang penghabisan. Pada saat begini mau tak mau Liti sangat terperanjat juga. Tidak mungkin, tidak mungkin teriaknya tidak percaya. Berbereng ia lantas maju ke depan, ia lihat Pang Ing menangis dengan sedih sekali, Hai Yang dan Li Beng Cu berdua sedang menahan supaya anak darah ini tidak menubruk ke atas tubuh Teng Hiaolan. Lekas Liti pegang Nadi Teng Hiaolan, ia rasa denyutan Nadi orang memang sangat lemah sekali, waktu ia mendengarkan pula dengan menempelkan kuping ke atas dada Hiaolan, ia merasa dada orang masih hangat dan jantung pun masih berdenyut perlahan. Ketika ia mendengarkan denyutan Nadi secara lebih teliti, jalan Nadi orang sedikit pun ternyata tidak ada tanda-tanda menderita sakit, hanya denyutnya sangat perlahan, napasnya pun sedemikian lemahnya sampai hampir tidak terdengar, sungguh semacam penyakit yang sukar dimengerti. Sesaat itu, tiba-tiba Liti ingat pada cerita Pang Ing tentang kera bagaimana Bo Tuan Lojin menentukan penyakit orang. Pula teringat pada alasan menggunakan bahan obat daun waru, jangkrik jantan betina, obat penenteram pikiran dan lainnya lagi, sekonyong-konyong Liti melonjak. Jangan kau menangis, leka susut air matamu, jika kau menangis segera ia tak bisa tertolong lagi. Demikian mendadak ia berserup pada Pang Ing. Apa ia masih bisa tertolong? Tanya Pang Ing cepat dengan sangsi. Liti mengangguk, suatu tanda yakin bisa menyembuhkan orang. Kavana itu seketika Pang Ing berhenti menangis, orang lain pun terheran-heran, sudah jelas si penderita telah putus napasnya, tapi kenapa dibilang masih bisa tertolong? Lagi pula dalam keadaan demikian, dari mana bisa didapatkan obat penyembuh?